Siapa yang tinggal bersamamu di dunia ini? Biar ku beritahu, jangan ganggu ayah ini. Kalau ayah ini marah, ayah ini juga takut pada diriku sendiri. Juga. Cepat dan singkirkan ilusi ini untuk ayah ini. Jika sesuatu terjadi pada Qin Fei Yang, ayah ini akan menghancurkan sarangmu. Orang gila itu mendengus dingin. Benar saja, seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, meskipun itu adalah panggilan yang bersahabat, belum tentu itu hal yang baik. Qin Fei Yang. Blutsado memandang Qin Fei Yang dan bertanya, kamu sangat peduli padanya. Omong kosong. Dia teman ayah ini. Kata orang gila. Teman. Blutsado bergumam dan mengangguk, memang bagus punya beberapa teman dekat. Sudah ku bilang padamu, hilangkan ilusi itu, jangan katakan omong kosong seperti itu. Kata orang gila itu dengan marah. Bayangan darah misterius itu berkata, aku bisa menghilangkan ilusi itu, tetapi kau harus menyerahkan tubuhmu kepadaku. Dalam mimpimu. Mata orang gila itu berubah dingin. Anda mungkin tidak tahu betapa mengerikannya ilusi ini. Ilusi ini, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak dapat menghancurkannya. Hanya aku yang bisa menghapusnya. Jadi, jika kalian tidak mendengarkan aku, mereka semua akan mati. kata bayangan darah misterius itu. Begitu kuat. Orang gila itu mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa maksudmu menyerang kami di lembah? Tentu saja untuk membunuh mereka. Karena dengan bantuan mereka, kepemilikanku atas tubuhmu pasti tidak akan berjalan lancar. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Kinfei yang ini begitu kuat sehingga saya tidak punya pilihan selain mengaktifkan ilusi ini. Apakah kamu tahu? Untuk mengaktifkan ilusi ini, saya harus membayar harga yang sangat mahal. Kata bayangan darah misterius itu. Berapa harganya? Orang gila itu curiga. Bayangan darah misterius itu berkata, ia akan menghabiskan 2 per 3 jiwa ilahiku. Kalau begitu, harganya memang cukup tinggi. Si gila mengangguk. Jadi, jika kau tidak menyerahkan tubuhmu, aku tidak akan menghilangkan ilusi itu. Kata bayangan darah misterius itu. Ayah ini tidak percaya kalau ilusimu begitu kuat. Orang gila itu berbalik dan berlari ke sisi Kinfei yang, sambil berteriak ke telinga Kinfei yang, bangunlah untuk ini ayah. Tapi Kinfei yang masih acuh tak acuh. Bajingan, bukankah tekatmu selalu sangat kuat? Mengapa aku tidak bisa mematahkan ilusi belaka? Apakah kamu lupa bahwa Kinbatian dan yang lainnya masih menunggumu? Apakah kau lupa bahwa naga masih hidup? Masih ada lagi? Sudahkah kamu lupa? Jika kamu mati di sini, Putri Duyung, Huo Lian, dan yang lainnya di istana akan terjebak di sini selamanya. Anda! Bangun! Orang gila itu meraung cemas. Sementara itu, di dalam ilusi, Kinfei yang, Wang Ming dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan tangan raksasa. Tubuh mereka berlumuran darah. Bahkan pemuda itu pun dalam keadaan menyedihkan. Tetapi apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat mengalahkan tangan raksasa itu. Ledakan. Tapi tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar di benak Kinfei yang. Suara ini, Kinfei yang tercengang. Kedengarannya seperti suara orang gila. Namun, suaranya sangat samar dan lemah. Dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan orang gila itu. Tapi itu tidak benar. Bukankah orang gila itu memasuki pagoda darah? Mengapa suara itu masih terngiang dalam pikirannya? Dia melirik pintu batu pagoda darah dan menenangkan diri, berusaha keras menangkap suara orang gila itu. Perlahan-lahan. Suara orang gila itu makin lama makin jelas. Dia mendengar orang gila itu berbicara tentang Kinbatian, Putri Duyung, teratai api. Dan bangunlah, ilusi. Apa artinya ini? Pada akhirnya, dia hanya mundur ke samping dan menutup matanya. Kinfei Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Datanglah dan bantu aku. Kaisar binatang berteriak. Namun Kinfei Yang menutup telinga padanya dan fokus menangkap suara orang gila itu. Tiba-tiba, dia mendengar satu kalimat dengan jelas. Bangun! Bangun! Kinfei Yang sedikit terkejut. Mengapa orang gila itu berkata seperti ini? Bangun! Bangun! Tiba-tiba, Kinfei Yang tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekelilingnya, lalu ke arah tangan raksasa itu. Mungkinkah semua yang ada di sini? Hanyalah ilusi. Di luar, orang gila itu terus-menerus meraum di telinga Kinfei Yang. Sudah kubilang, tak ada gunanya. Menyerahlah lebih awal. Bayangan darah misterius itu memandang orang gila itu dengan tatapan mengejek. Jangan meremehkan Kinfei Yang. Kekuatan tekadnya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Siapa yang berani meremehkannya sudah masuk neraka. Orang gila itu mendengus dingin. Apakah begitu? Bayangan darah misterius itu tersenyum. Tentu saja. Tapi kamu. Kamu terus bicara omong kosong dan belum menguasai tubuhku. Apakah kamu punya masalah? Jika Anda memiliki masalah, katakan saja. Saya akan membantu Anda menemukan solusinya. Si gila itu mencibir. Kamu masih berani memprovokasiku. Bocah, kamu punya nyali. Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Bayangan darah itu tersenyum sinis dan berubah menjadi aliran cahaya, menuju ke atas kepala orang gila itu. Orang gila itu menamparkan dengan telapak tangannya, namun bayangan darah itu dengan mudah mengelak dan langsung mengenai bagian atas kepala orang gila itu. Ah! Orang gila itu langsung memeluk kepalanya dan melolong sedih. Wah! Pada saat yang sama, Qin Fei Yang yang tidak bergerak tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengerikan. Kamu sudah bangun. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan kesakitan. Dalam, Qin Fei Yang menganggup dan mengamati sekelilingnya. Itu memang ilusi. Dia kemudian menatap orang gila itu dan berkata, Ada apa denganmu? Bayangan darah itu mengebor ke dalam laut kesadaranku dan ingin menguasai tubuhku. Kata orang gila itu. Apa? Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Orang gila itu melanjutkan, ilusi ini juga dibuat olehnya. Bajingan. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap. Gelombang kesadaran ilahi menyapu dari atas kepalanya dan berkata, Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Setelah mengatakan itu, Indra keilahiannya tercurah ke dalam laut kesadaran orang gila itu. Qin Fei Yang segera melihat bahwa bayangan darah itu dengan gila-gilaan mengikis indra keilahian orang gila itu. Dia benar-benar menghancurkan ilusi itu. Ketika bayangan darah melihat indra keilahian Qin Fei Yang muncul, dia juga sangat terkejut. Kamu bahkan berani mengambil alih tubuh orang gila itu, kamu benar-benar tidak tahu bedanya hidup dan mati. Qin Fei Yang meraung. Indra ketuhanannya segera berubah menjadi aliran deras yang menerjang bayangan darah itu. Pada saat yang sama, indra keilahian si orang gila juga muncul dan melesat ke arah bayangan darah. Keduanya menyerang dari dalam dan luar. Dua semut biasa di tingkat surga kesembilan ingin bertarung denganku. Bayangan darah itu tertawa sinis dan berubah menjadi dua kabut darah yang menerkam ke arah Qin Fei Yang dan indra keilahian orang gila itu. Engah. Di luar, Qin Fei Yang dan orang gila itu segera memuntahkan setegup darah. Indra keilahian mereka benar-benar ditelan sepenuhnya oleh bayangan darah dalam sekejap. He he. Meskipun mengambil alih tubuhku secara paksa dan penyatuannya tidak akan sempurna, itu tidak masalah sekarang. Bayangan darah itu tersenyum sinis dan menerkam ke arah indra keilahian orang gila itu lagi. Orang gila itu putus asa. Qin Fei Yang juga terbakar rasa cemas. Tunggu. Bukankah aku punya mutiara ilahi penjangkar jiwa? Mutiara ilahi penjangkar jiwa seharusnya mampu melindungi indra ilahi orang gila. Qin Fei Yang tiba-tiba punya ide. Dia mengeluarkan mutiara ilahi penahan jiwa dan menghapus kontrak darah di dalamnya. Dia menyerahkannya kepada orang gila itu dan berteriak, cepat kenali itu sebagai tuanmu. Orang gila tentu tidak akan bersikap tidak masuk akal. Lagipula, hubungan mereka sudah ada sejak dulu. Dia meraih mutiara ilahi penahan jiwa. Setelah darahnya menyatu dengan mutiara ilahi penahan jiwa, mutiara ilahi penahan jiwa segera mengebor ke dalam indra ilahi orang gila itu dan menyatu dengan indra ilahinya. Weng. Langsung. Cahaya ilahi muncul dan menghalangi bayangan darah di luar, melindungi indra ilahi orang gila itu. Apa ini? Bayangan darah itu terkejut. Haha. Sesuai dengan yang diharapkan dari mutiara ilahi penjangkar jiwa. Mari kita lihat bagaimana kau akan mengambil alih tubuhku sekarang. Orang gila itu tertawa, dan rasa sakitnya pun hilang. Brengsek. Bayangan darah meraung. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan memiliki benda suci seperti itu di tangan mereka. Benda suci seperti mutiara suci penahan jiwa yang melindungi jiwa suci dapat dikatakan sebanding dengan benda suci yang menentang surga. Selain itu, hal ini sangat langka di dunia. Karena aku tidak bisa mengambil alih tubuhmu, aku akan memilih yang terbaik berikutnya. Aku akan mengambil alih tubuh Qin Fei Yang. Bayangan darah itu mencibir dan melesat keluar dari indra ilahi orang gila itu, dan langsung memasuki kepala Qin Fei Yang lagi. Qin Fei Yang. Ekspresi orang gila itu langsung berubah. Meskipun kamu tidak bisa menyerap kekuatan jahat, bakat dan kemampuanmu tidaklah buruk. Dengan tubuhmu, aku masih bisa kembali ke puncak dunia ini. Bayangan darah itu tersenyum ganas dan menerjang ke arah indra keilahian Qin Fei Yang. Qin Fei Yang segera merasakan bahaya yang mematikan. Setelah melihat ini, orang gila itu tidak ragu-ragu mengambil mutiara ilahi penjangkar jiwa dan mengembalikannya kepada Qin Fei Yang. Dentang. Namun, pada saat yang sama. Teratai api sembilan daun yang melayang di tubuh Qin Fei Yang tiba-tiba keluar dari lautan Qinnya dan memasuki indra keilahiannya. Sembilan daun teratai api berguguran dan melayang di sekitar indra keilahian Qin Fei Yang. Segera setelah. Aura mengerikan melonjak ke arah bayangan darah. Apa itu? Bayangan darah itu menjerit dan buru-buru melarikan diri dari indra ilahi Qin Fei Yang. Dia melotot ke arah Qin Fei Yang dan meraung, monster macam apa kamu? Suara mendesing. Qin Fei Yang menghela nafas lega. Ia menatap bayangan darah dan berkata, kau tidak waras. Itu benar. Kita selalu sombong di depan orang lain. Tidak ada yang berani sombong di depan kita. Si gila itu mencibir dan menghalangi jalan bayangan darah itu. Adapun mutiara ilahi penjangkar jiwa, dia menyimpannya untuk melindungi indra ilahinya. Uhuk-uhuk. Tidak bisakah kau bicara tentang kesombongan? Mereka yang tidak tahu mungkin mengira kami anak orang kaya yang tidak berguna. Qin Fei Yang terdiam. Jangan khawatir tentang rincian ini. Si gila itu menyeringai. Ledakan. Saat ini. Pemuda itu pun terbebas dari ilusi itu. Ia melangkah ke kiri bayangan darah dan berkata, kau berani sekali. Kau bahkan berani bersekongkol melawanku. Ada kilatan dingin di matanya. Ini adalah pertama kalinya Qin Fei Yang melihat pemuda itu marah. Ledakan. Segera setelah. Yezong, kaisar binatang, dan Wang Ming juga melepaskan diri dari ilusi satu demi satu dan maju untuk mengepung bayangan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bayangan darah itu tidak percaya. Saat saya tahu itu hanya ilusi, saya memberitahu mereka. Dan masing-masing dari mereka adalah penguasa dunia kuno. Dengan kekuatan dan tekad mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka menghancurkan ilusi itu. Kata Qin Fei Yang. Sialan, sialan. Bayangan darah meraung. Kaulah yang pantas mati. Mata pemuda itu berkilat penuh niat membunuh. Dia melambaikan tangannya ke udara dan cahaya suci yang terang muncul. Cahaya itu langsung berubah menjadi penghalang dan menjebak bayangan darah di dalamnya. Ingin menjebaku? Bermimpilah. Bayangan darah itu meraung dan meledak ke arah penghalang. Namun, penghalang itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Wajah pemuda itu penuh dengan penghinaan. Ini. Bayangan darah itu langsung tercengang. Awalnya, kupikir kau lebih bijaksana. Meskipun kau mencoba membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya, setidaknya kau tidak datang untuk mencari masalah denganku. Tapi aku tidak menyangka kau akan menggunakan ilusi untuk membunuhku. Sepertinya aku melebih-lebihkan IQ-mu. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika kamu membuatku marah? Pemuda itu mengangkat lengannya dan mengepalkan kelima jarinya seperti cakar elang. Penghalang yang menjebak bayangan darah segera mulai menyusut. Aura kematian juga menenggelamkan bayangan darah. 2692. Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Suara yang keras dan jelas dapat terdengar. Hem. Semua orang tercengang dan menatap Qin Fei Yang. Ini karena suara itu berasal dari tubuh Qin Fei Yang. Raja senior kamu. Qin Fei Yang juga tercengang. Pemilik suara itu adalah Raja Yu. Saudara Qin, biarkan aku keluar. Raja Yu nampaknya sedang terburu-buru. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak bisa menolak permintaan Raja Yu. Adapun kekuatan jahat. Tidak perlu khawatir tentang lunatic. Qin Fei Yang melakukan gerakan mental dan kota kuno Raja Yu terlempar dari cadangan energi vitalnya. Ini adalah kota kuno Raja Yu. Pupil mata kaisar binatang dan Yezong mengerut. Hubungan antara Qin Fei Yang dan Raja Yu sudah sebaik ini. Dia bahkan berani meninggalkan kota kuno Raja Yu kepada Qin Fei Yang. Ini adalah kota kuno Raja Yu. Pada saat yang sama, bayangan merah tua itu berseru. Qin Fei Yang menatap bayangan merah tua itu dengan bingung. Tidak mengherankan bahwa Yezong dan kaisar binatang mengetahui kota kuno Raja Yu. Bagaimanapun, mereka telah bertarung dengan Raja Yu lebih dari sekali. Akan tetapi, bayangan merah tua ini sebenarnya juga mengenal kota kuno Raja Yu. Saudara Qin, cepatlah. Suara desakan Raja Yu terdengar sekali lagi. Oke oke oke. Qin Fei Yang tersadar kembali. Dengan sebuah pikiran, tubuh besar Raja Yu muncul di samping Qin Fei Yang. Raja kamu. Pupil mata Yezong dan kaisar binatang menyipit dan mereka pun waspada. Pada saat yang sama, bayangan merah tua itu pun menjadi sunyi. Raja senior kamu. Qin Fei Yang hendak bertanya, tetapi ketika dia melihat ekspresi Raja Yu, matanya berbinar. Raja Yu menatap bayangan merah tua itu. Ada kebingungan, kegembiraan, dan kegelisahan di matanya. Singkatnya, itu sangat rumit. Raja senior Yu, apa yang terjadi? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat lunatik dan bertanya melalui transmisi suara. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan tampak curiga. Untuk sesaat, tak seorang pun bicara di sini, dan tempat itu pun menjadi sunyi senyap. Pemuda itu pun menarik lengannya dan menatap penuh rasa ingin tahu ke arah Raja Hantu dan bayangan darah. Waktu telah lama berlalu. Raja Yu tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya dan berseru, Tuhan Ayah, apakah itu Anda? Apa? Ayah. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Bayangan darah ini adalah Ayah Raja Yu. Ketika Blutsado mendengar ini, tubuhnya tampak gemetar saat dia bergumam. Nak, apakah itu kamu? Itu benar-benar kamu. Ayah. Sang Raja Hantu langsung menangis kegirangan saat dia melancarkan pukulan ke penghalang yang menjebak Blutsado. Ledakan. Namun, penghalang itu tidak hancur. Sebaliknya, Raja Hantulah yang terdorong mundur oleh penghalang itu. Suara mendesing. Raja Hantu tiba-tiba berbalik dan melotot ke arah pemuda itu, matanya berkilat dingin. Raja Hantu Senior, jangan gegabuh. Qin Fei Yang melihat situasinya tidak baik dan buru-buru berdiri di antara Raja Yu dan pemuda itu. Sungguh lelucon. Kekuatan pemuda itu sangat menakutkan. Jika Raja Hantu melakukan gerakan untuk membuatnya marah, bahkan Raja Hantu akan menderita kerugian besar. Apa? Raja Hantu menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya ke arah pemuda itu. Manusia, tolong lepaskan ayahku. Pemuda itu terdiam. Sang Raja Hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia bersikap sangat sopan karena Qin Fei Yang. Kalau bukan karena Qin Fei Yang, dia pasti sudah bertindak. Adapun kekuatan pemuda itu. Dia tidak tahu banyak tentang hal itu tetapi dia tidak takut. Dengan baik. Qin Fei Yang melirik pemuda itu dan terbatuk-batuk. Ia menatap Raja Hantu dan berkata, Raja Hantu Senior, kurasa kita harus mengklarifikasi masalah ini terlebih dahulu. Bagaimana kalau dia bukan ayahmu? Tidak. Benar, kata Raja Hantu. Kata Raja Hantu. Kamu bahkan belum melihat wajahnya. Bagaimana kamu tahu dia begitu? Kita akan membicarakannya nanti. Melihatnya, saya merasa dia lebih seperti manusia. Kata Qin Fei Yang. Ini karena bayangan darah ini, baik dari segi tinggi maupun bentuk tubuh, sangat mirip dengan manusia. Kalau dia benar-benar ayah Raja Hantu, tubuhnya tidak akan sekecil ini. Tidak. Dia adalah ayah saya. Raja Hantu menggelengkan kepalanya dan menatap bayangan darah. Tuan Ayah, tunjukkan wujud aslimu dan biarkan mereka melihatnya. Bayangan darah terdiam cukup lama. Sambil mendesah, seluruh tubuhnya mulai memadat. Hidung, mata, dan mulut perlahan-lahan muncul. Dalam waktu dekat, seorang lelaki tua berpakaian merah darah muncul di depan mata semua orang. Pria tua itu tingginya hanya sekitar 1,8 meter dan berambut panjang berwarna merah darah. Bahkan janggut di dagunya berwarna merah darah. Matanya malah semakin merah. Itu ayah. Raja Hantu mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Qin Fei Yang. Apakah kamu melihatnya? Dia adalah ayahku. Qin Fei Yang mengamati lelaki tua itu. Dia bukan blood demon. Dia hanyalah manusia. Ini bukan tubuh fisik ayah. Ini adalah jiwa ilahi ayah. Kata Raja Hantu. Jiwa ilahi. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Ternyata itu adalah jiwa ilahi. Jika itu adalah jiwa ilahi, itu akan menjelaskannya. Karena setan darah ukurannya besar, jiwa ilahi mereka secara alami luar biasa. Namun, jiwa ilahi yang sebesar itu sungguh langka. Sama seperti naga. Jiwa ilahi naga hanya sepanjang 1 meter. Jiwa ilahi manusia bahkan lebih kecil. Meskipun jiwa ilahi manusia dapat berubah wujud menjadi wujud mereka sendiri, yang tingginya sama dengan mereka, ukuran sebenarnya dari jiwa ilahi hanyalah sebesar telapak tangan bayi. Dengan kata lain, orang tersebut berukuran saku. Kaisar binatang menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu dan mengerutkan kening pada Raja Hantu. Apakah dia benar-benar ayahmu? Dalam. Raja Hantu mengangguk. Itu tidak benar. Apakah kamu ingat ketika kita pernah bertarung, kamu secara pribadi mengatakan bahwa ayahmu sudah gugur? Sang Kaisar Binatang mengangkat alisnya. Orang tua ini juga ingat kamu mengatakan itu. Ye Zong mengangguk. Ya, dalam ingatan Raja ini, ayah memang telah gugur. Raja ini juga sangat bingung sekarang. Mengapa jiwa ilahi ayah ada di lembah jatuh ini? Ayah, bisakah ayah memberitahuku apa yang terjadi? Raja Hantu menatap lelaki tua berpakaian merah darah dan berkata. Mata lelaki tua berpakaian merah darah itu berkilat penuh niat membunuh. Jangan banyak bicara dulu. Cepat panggil anggota klan kita untuk mengalahkan orang gila itu. Menjatuhkan orang gila itu. Tubuh Raja Hantu menegang. Ia menoleh ke arah orang gila itu. Lalu ke lelaki tua berpakaian merah darah dan bertanya, Kenapa? Dia. Lelaki tua berpakaian merah darah itu ragu-ragu dan berteriak. Jangan banyak bertanya. Hancurkan saja dia. Bagaimanapun, dia sangat penting bagiku. Tidak. Raja Hantu menggelengkan kepalanya. Apa? Orang tua berpakaian merah darah itu menatap Raja Hantu dengan kaget. Jelaslah dia tidak menduga Raja Hantu akan melanggar perintahnya. Orang gila dan kinfe yang keduanya adalah teman suku setan darah. Fakta bahwa saya menyerahkan kota kuno kepada kinfe yang berarti kita saling percaya. Kamu memintaku untuk menyerang seorang teman. Aku tidak bisa melakukan itu. Raja Hantu menggelengkan kepalanya. Teman. Orang tua berpakaian merah darah itu menatap Raja Hantu dengan bingung. Dia tidak menyangka anaknya sendiri berteman dengan lawannya. Ini sungguh kehendak surga. Ayah, kalau ada apa-apa, kita bisa duduk dan bicara pelan-pelan. Tidak perlu sampai berkelahi sampai mati. Sang Raja Hantu membujuk. Apakah bodoh? Apakah dendam antara suku setan darah dan para naga tidak cukup dalam? Kamu masih ingin berteman dengan mereka? Kamu benar-benar mengecewakanku. Orang tua berpakaian merah darah itu meraung. Mereka bukan naga, kata Raja Hantu. Kata Raja Hantu. Apa bedanya manusia dan naga? Lihatlah Yezong. Dia membantu para naga melakukan kejahatan. Selama bertahun-tahun ini, banyak anggota suku iblis darah kita yang mati di tangannya. Begitulah manusia. Mereka lebih menakutkan dari naga. Orang tua berpakaian merah darah itu meraung. Tidak. Qin Fei Yang dan orang gila itu berbeda dari manusia lainnya. Kamu harus percaya padaku. Saya tidak akan salah tentang mereka. Raja Hantu segera menjelaskan. Anda. Orang tua berpakaian merah darah itu sangat marah hingga tubuhnya terus gemetar. Bagaimana dia bisa punya anak yang bodoh seperti itu? Bagaimana dia bisa mempercayai makhluk munafik seperti manusia? Terlepas dari apakah kamu percaya padaku atau tidak, aku selalu memperlakukan Raja Hantu sebagai teman. Tidak. Tepatnya. Saya memperlakukannya sebagai senior saya. Qin Fei Yang menatap lelaki tua berpakaian merah darah dan berkata. Huff. Berhentilah dengan kata-katamu yang indah. Orang tua berpakaian merah darah itu mendengus dingin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menolek ke pemuda itu sambil tersenyum. Kakak, bisakah kau memberiku sedikit muka? Saudara laki-laki. Sudut mulut pemuda itu berkedut sedikit saat dia menggelengkan kepalanya. Jangan panggil aku kakak. Dari segi senioritas, aku juniormu. Apa? Muda. Qin Fei Yang tercengang. Yezong, kaisar binatang, Wang Ming dan orang gila itu semuanya tercengang. Bukankah mereka tidak ada hubungannya? Mengapa dia sekarang menjadi junior Qin Fei Yang? Di samping itu. Kekuatan pemuda itu begitu kuat, jadi dalam hal senioritas, Qin Fei Yang seharusnya lebih junior dari pemuda itu. Apa hubungan antara keduanya? Melihat reaksi semua orang, pemuda itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, karena kamu sudah berbicara sendiri, aku akan mengampuni dia kali ini. Pemuda itu melambaikan tangannya dan penghalang yang menjebak lelaki tua berpakaian merah darah itu segera menghilang. Anda. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Mengapa ini semakin konyol? Qin Fei Yang hanya menanggapinya sebagai lelucon. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Terima kasih. Sang Raja Hantu pun tersenyum penuh terima kasih kepada pemuda itu. Huff. Namun. Pria tua berpakaian merah darah itu sama sekali tidak merasa bersyukur. Matanya dipenuhi rasa jijik. Tapi ini. Bukan hanya pemuda itu saja yang dibencinya, tetapi juga Qin Fei Yang, Ye Zong, dan yang lainnya. Tampaknya. Dia benar-benar membenci manusia dan naga sampai ke tulang-tulangnya. Raja Hantu menghela nafas. Ayah, percayalah padaku. Qin Fei Yang benar-benar berbeda dari orang gila. Berbeda. Pria tua berpakaian merah darah itu mencibir dan menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu. Beranikah kalian memasuki menara darah bersamaku? Masuk ke menara darah. Qin Fei Yang dan orang gila itu segera melihat ke arah pintu batu. Bukankah memasuki menara darah itu yang mereka inginkan? Namun sekarang, mereka benar-benar sedikit ragu. Melihat kekhawatiran mereka, Raja Hantu berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, aku di sini. Baiklah. Qin Fei Yang dan si gila mengangguk. Meskipun lelaki tua berpakaian merah darah itu tidak dapat dipercaya, Raja Hantu sepenuhnya dapat dipercaya. Kalau begitu, ikutlah denganku. Dengan itu, lelaki tua berpakaian merah darah itu melambaikan tangannya dan menghilang ke dalam menara darah bersama Raja Hantu. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan, lalu dengan tegas melangkah ke menara darah. Yang Li, ayo kita ikuti mereka. Wang Ming berteriak. Yang Li no dead. Keduanya segera bergegas menuju pintu batu. Ye Zhong, kaisar binatang, dan pemuda itu juga berjalan menuju pintu batu dengan sedikit rasa ingin tahu. Tetapi, sebelum mereka dapat mencapai pintu batu, pintu batu itu terbanting menutup dengan keras. Hem. Mereka berlima berdiri di luar pintu batu dengan bingung. Momen berikutnya. Kaisar binatang murka dan berteriak, Apa maksudnya ini? Mengapa kau biarkan Qin Fei Yang dan orang gila itu masuk, tapi tidak kami? Wang Ming dan yang lainnya juga sangat tidak senang. Namun pintu batu itu tidak terbuka lagi, dan lelaki tua berpakaian merah darah itu mengabaikan mereka. 2693. Lantai pertama menara darah. Ini adalah ruang yang sangat luas. Tingginya sekitar 100 kaki. Empat pilar batu berdiri di keempat sudutnya. Pilar-pilar tersebut juga diukir dengan pola ras iblis darah. Tetapi selain keempat pilar batu ini, mereka tidak dapat menemukan apapun lainnya. Itu dapat digambarkan dengan kata-kata, empat dinding kosong di dalam rumah. Qin Fei Yang dan si gila berdiri di tengah dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ayah, ini sepertinya menara setan darah. Raja Anda bertanya. Itu benar. Ini adalah menara setan darah. Pria tua berjubah merah darah itu mengangguk. Menara setan darah. Qin Fei Yang dan si gila sedikit tertegun dan menatap Raja Yu dengan curiga. Menara setan darah adalah artefak suci rasku. Aku ingat pernah melihatnya saat aku masih sangat muda. Setelah itu, menara iblis darah menghilang bersama ayahku. Tapi aku tidak menyangka mereka berdua akan dipenjara di Valen Fali. Raja Yu mendesah. Orang gila itu mengangguk dan bertanya, karena ini adalah artefak suci ras iblis darahmu, maka menara iblis darah ini pasti luar biasa. Tentu saja. Menara setan darah ini sendiri adalah artefak suci yang menentang surga. Raja Yu mengangguk. Apa? Qin Fei Yang dan si gila terkejut. Itu benar-benar artefak ilahi yang menantang surga. Tidak heran mereka tidak bisa mendobrak pintu batu itu. Tunggu. Qin Fei Yang tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengerutkan kening. Bukankah ada aturan di neraka Raja Neter yang melarang penggunaan artefak ilahi yang menentang surga? Raja Yu terdiam beberapa saat dan mendesah. Dulu, neraka Raja Neter tidak memiliki aturan seperti itu. Hem. Qin Fei Yang dan si gila tercengang. Neraka Raja Neter di masa lalu, selain kekuatan jahat, sebenarnya tidak berbeda dengan dunia luar. Siapapun bisa menerobos ke alam abadi dan menggunakan artefak dewa yang menentang surga. Raja Yu berbisik. Ada kerinduan terhadap masa lalu dalam ekspresinya, dan ada juga jejak kemarahan. Ini. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan. Orang gila bertanya, apakah karena dewa naga? Itu benar. Orang yang mengubah segalanya adalah dewa naga. Meskipun di masa lalu, kami tidak pernah meninggalkan neraka Raja Dunia Bawah dan tidak tahu bahwa ada dunia luar, apalagi keberadaan kalian manusia. Tapi, kami sangat bahagia. Neraka juga sangat damai. Semua orang bebas dari kekhawatiran. Tetapi suatu hari, dewa naga muncul dan merusak kedamaian. Momo-mong-mong soal. Raja Yuta Kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya rat-rat. Matanya dipenuhi kebencian. Qin Fei Yang dan Qin Hao Dong tetap diam, menunggu kelanjutan ceritanya. Pada saat itu, neraka Raja Dunia Bawah sedang berkembang pesat dan makmur. Ada miliaran blood demons saja. Jika kita sertakan binatang buas, setidaknya ada puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar. Bisa dibilang kami berada di puncak neraka Raja Infernal. Tetapi, pada hari Dewa Naga turun, semua anggota klan di atas level Dewa Perang, serta binatang buas, semuanya dibunuh oleh Dewa Naga. Yu Wang berkata dengan suara yang dalam. Semua binatang buas dan anggota klan di atas level Dewa Perang terbunuh. Apa alasannya? Qin Fei Yang dan Li Wu Yu bingung. Tidak ada alasan. Raja Yu menggelengkan kepalanya. Apa? Tubuh Qin Fei Yang dan Li Wu Yu gemetar. Jika tidak ada alasan, bukankah itu sama saja dengan membunuh orang yang tidak bersalah? Ya, tidak ada alasan. Pada saat ini, orang tua berpakaian merah darah itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Qin Fei Yang dan Li Wu Yu menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu. Pada waktu itu, orang tua ini adalah orang terkuat di neraka Raja Infernal. Kultifasiku telah melangkah ke alam mayat hidup yang sempurna. Kata lelaki tua berpakaian merah darah itu. Alam mayat hidup yang sempurna. Qin Fei Yang dan Li Wu Yu terkejut. Bukankah ini lebih kuat dari Ye Zhong dan Ancestral Gregen? Sebagai orang terkuat di neraka Raja Neraka dan pemimpin setan darah saat ini, lelaki tua ini tentu tidak tega melihat Dewa Naga membantai makhluk-makhluk di neraka Raja Neraka. Pada saat itu, lelaki tua ini adalah orang pertama yang menyerang 10 komandan Blood Demons. Masing-masing dari 10 komandan ini memiliki basis kultifasi alam mayat hidup yang sangat sukses. Selain itu, kami memiliki artefak yang menantang surga dan kekuatan hukum. Awalnya, kami semua berpikir bahwa dengan kekuatan kami, kami pasti bisa membunuh Dewa Naga dan mengembalikan kedamaian ke neraka Raja Neraka. Tetapi saat kami bertarung, kami menyadari betapa kuatnya Dewa Naga. Keberadaan seperti dia bukanlah sesuatu yang bisa kita kalahkan. Pada akhirnya, ke-10 panglima itu semuanya tewas dalam pertempuran, dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Orang tua ini juga terluka parah oleh Dewa Naga. Tubuh fisikku hancur, dan jiwaku hancur. Hanya sedikit jiwaku yang tersisa. Dan aku akan terjebak di sini selamanya. Orang tua berpakaian merah darah itu mendesah. Untungnya, Raja ini masih muda dan belum berhasil menembus alam Dewa Perang. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di tangan Dewa Naga. Kata Raja Hantu. Jadi begitu. Qin Fei Yang dan Li Wu Yu menganggupkan kepala tanda mengerti. Mereka merasa semakin jijik dengan naga es itu. Bajingan ini tetap tidak masuk akal seperti sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada Blood Demons dan mereka. Hak apa yang dimilikinya untuk membunuh orang lain tanpa alasan? Hak apa yang Anda miliki? Hanya karena Anda lebih kuat dari orang lain, Anda dapat menentukan hidup dan mati orang lain. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu, dan bertanya, patung di lantai atas menara setan darah, apakah itu kamu? Tidak. Orang tua berpakaian merah darah itu menggelengkan kepalanya. Ini bukan kamu. Qin Fei Yang tercengang. Dia pikir, Lelaki tua berpakaian merah darah itu adalah pemilik menara setan darah. Patung di lantai paling atas seharusnya adalah lelaki tua berpakaian merah darah, tetapi dia tidak menyangka itu bukan dia. Dia adalah leluhur klan setan darah kami. Dia adalah sosok yang sangat mengesankan. Menara setan darah ditinggalkan oleh leluhur kami. Kata lelaki tua berpakaian merah darah itu. Leluhur. Qin Fei Yang bergumam. Apakah kamu tahu? Meskipun orang tua ini belum mati, setiap kali aku memikirkan anggota klanku yang sudah mati, orang tua ini merasakan lebih banyak kesakitan daripada kematian. Perseteruan berdarah ini sedalam lautan. Orang tua ini tidak mau, jadi orang tua ini harus membalas dendam. Dan kamu adalah kuncinya. Orang tua berpakaian merah darah itu tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah matman. Saya kuncinya. Orang gila itu tercengang. Apa maksudnya? Qin Fei Yang dan Raja Yu juga menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya matman memasuki neraka Raja Neter. Bagaimana mungkin dia menjadi kunci untuk membalas dendam? Ayah, apakah kamu salah? Raja Anda bertanya. Dia selalu berpikir bahwa Qin Fei Yang adalah harapan klank setan darah, tetapi mengapa dia menjadi orang gila di mata ayahnya? Orang tua ini harus memiliki tubuhmu. Asalkan aku berhasil, orang tua ini akan bisa meninggalkan lembah jatuh dan mencari dewa naga untuk membalas dendam. Jadi, ketika lelaki tua berpakaian merah darah itu mengatakan ini, matanya tak dapat menahan senyum jahat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan bergegas menuju kepala si gila lagi. Ayah, Raja Yu berseru. Ekspresi Qin Fei Yang dan matman berubah. Tidak seorang pun dapat menghentikan orang tua ini. Pria tua berpakaian merah darah itu tertawa sinis. Dia menyerang lautan kesadaran si gila dan dengan gila memukul mutiara ilahi penenang jiwa. Ah. Setiap kali terkena pukulan, jiwa suci matman akan merasakan sakit yang tajam. Raja senior kamu. Qin Fei Yang menatap Raja Yu dengan cemas. Mata Raja Yu berkedip. Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya dan meraung, Ayah, jika kamu berani memilikinya, aku akan menghancurkan diriku sendiri di depanmu. Ini menunjukkan tekadnya. Bodoh. Tahukah kebetapa pentingnya dia bagi klan setan darah kita? Anda ingin menghancurkan diri sendiri. Kalau begitu hancurkan dirimu sendiri. Aku anggap saja aku tidak punya anak sepertimu. Pria tua berpakaian merah darah itu mendengus dingin. Nada suaranya kejam dan dingin. Orang tua bangka, jangan pergi terlalu jauh. Orang gila itu meraung. Jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ekspresi Qin Fei Yang juga muram. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda memasuki neraka Raja Neter untuk mencari kekayaan. Asal kau tak ikut campur, orang tua ini akan memberimu beberapa artefak dewa yang menantang surga. Pria tua berpakaian merah darah itu berteriak. Artefak ilahi yang menantang surga. Qin Fei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya. Jika itu orang lain, mereka mungkin tergoda, tapi itu tidak ada gunanya melawanku. Teratai api sembilan daun. Pada saat itu, Qin Fei Yang mengaktifkan jiwa pertempurannya. Tapi segera setelahnya, ekspresinya membeku saat dia berseru, apa yang terjadi? Karena teratai api sembilan daun tidak muncul. Haha! Kamu tidak tahu, kan? Menara setan darah ini memiliki kemampuan yang mengerikan. Selama kamu berada di Menara Iblis Darah, kamu tidak akan bisa mengaktifkan seni ilahi maupun jiwa tempurmu. Orang tua berpakaian merah darah itu tertawa keras. Apa? Ada kemampuan seperti itu? Qin Fei Yang menjadi pucat karena ketakutan. Dia menoleh untuk melihat Raja Yu dan bertanya, Benarkah itu? Ya! Raja Yu mengangguk. Berengsek! Qin Fei Yang sangat marah. Dia mencoba mengaktifkan jiwa pedang merahnya lagi, tetapi tetap tidak bisa diaktifkan. Percuma saja. Tidak seorang pun dapat mematahkan kemampuan Menara Iblis Darah ini. Raja Yu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya. Ternyata, itu adalah jebakan baginya dan matman untuk memasuki Menara Setan Darah. Ayah, kumohon, biarkan dia pergi. Dia teman kita. Ketika aku masih muda, bukankah ibu selalu mengajariku untuk memperlakukan teman-temanku dengan tulus. Raja Yu meraung. Teman juga bergantung pada siapa mereka. Jika mereka adalah anggota klan kita, tentu saja kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Tapi naga dan manusia. Mereka orang asing. Mereka musuh kita. Kita harus kejam terhadap musuh kita. Orang tua berpakaian darah itu tersenyum kejam. Mereka berbeda. Bolehkah aku berlutut dan memohon padamu? Tubuh besar Raja Yu jatuh berlutut dengan suara keras. Namun, orang tua yang berpakaian darah itu bersikap acuh-ta'acuh. Raja Yu menatap Kinfei Yang. Matanya dipenuhi dengan rasa bersalah. Raja Senior Yu, ini bukan salahmu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela napas panjang. Kemudian, dia duduk bersila di tanah. Ledakan. Saat ini, gelombang kesadaran ilahi melesat keluar dari atas kepalanya dan menyerbu ke arah lautan kesadaran matman. Aku akan membantumu. Kinfei Yang meraung, dan Indra keilahiannya dengan panik menyerbu ke arah kabut darah yang terbentuk oleh lelaki tua berpakaian merah darah itu. Haha. Orang gila itu tertawa keras. Dia juga mengaktifkan kesadaran ilahinya dan menerkam ke arah lelaki tua berlumuran darah itu. Seperti ngengat yang terbang menuju api, kesadaran ilahinya hancur satu demi satu. Namun keduanya tidak menyerah. Sekalipun kesadaran ilahi mereka telah habis, mereka masih harus melawan lelaki tua berpakaian darah itu sampai akhir. Orang tua berpakaian darah itu berteriak kepada Raja Yu yang sedang berlutut di luar, apa yang masih kau lakukan? Cepat ambil kesempatan ini untuk membunuh Kinfei Yang. Saya. Raja Yu menundukkan kepalanya, sambil bergumul dalam hatinya. Di satu sisi ada ayahnya. Di sisi lain ada temannya. Bagaimana dia harus memilih? Bodoh. Bodoh. Pria tua berpakaian darah itu meraung ke arah Kinfei Yang dan si gila. Mari kita lihat seberapa besar kesadaran ilahi yang kalian miliki. Mari kita lihat berapa lama artefak ini dapat melindungi kalian. Pertarungan takasat mata terjadi di lautan kesadaran matman. 2694. Bisa. Saat indra keilahian mereka terus hancur, wajah Kinfei Yang dan orang gila itu pun menjadi semakin pucat. Darah terus keluar dari mulut mereka. Jarak antara mereka berdua dan lelaki tua itu terlalu besar. Mereka sama sekali tidak bisa menangkis serangan lelaki tua itu. Perlahan-lahan. Indra keilahian mereka menjadi semakin lemah dan mereka merasakan pusing dalam pikiran mereka. Apa yang sedang terjadi? Ada peraturan di neraka yang melarang penggunaan benda-benda suci yang menentang surga. Tetapi mengapa menara iblis darah memiliki kemampuan yang sangat hebat? Orang gila itu meraung. Jika mereka dapat mengaktifkan jiwa pertempuran mereka, teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah pasti dapat membantu mereka. Karena menara iblis darah merupakan pengecualian. Saat Dewa Naga menyegel menara iblis darah di sini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyegelnya. Dengan kata lain, meskipun menara iblis darah tidak dapat dihidupkan kembali, ia masih memiliki kemampuan ini. Saya sarankan kamu untuk menyerah. Apapun yang kamu lakukan, itu tidak ada gunanya. Orang tua itu tertawa kejam. Bisa. Sebelum dia selesai berbicara, Kinfei yang tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan jatuh. Orang gila itu pun sama. Ia merasa pusing dalam pikirannya. Ini tandanya dia terlalu sering menggunakan indera keilahiannya. Kalian pikir kalian bisa menghentikanku hanya dengan kalian berdua. Kalian terlalu percaya diri. Orang tua itu tertawa dan menerkam lagi indera ketuhanan orang gila itu. Penghalang pertahanan yang dibentuk oleh mutiara ilahi penjangkar jiwa secara bertahap runtuh karena serangan bertubi-tubi. Jika hal ini terus berlanjut, pertahanan jiwa penjangkar jiwa ilahi akan runtuh cepat atau lambat. Pada saat itu, tubuh orang gila itu pasti akan dirasuki. Apa yang harus kita lakukan? Kinfei yang bangkit dari tanah dan menatap orang gila itu dengan cemas. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghentikannya? Jika pemuda itu, Wang Ming, dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan menghentikan orang tua itu. Tapi sekarang, semua orang diblokir di luar. Mereka mungkin bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Retakan. Puluhan napas kemudian. Terdengar suara sesuatu yang pecah. Sebuah retakan muncul pada mutiara ilahi penjangkar jiwa. Haha. Istirahatlah untukku. Orang tua itu meraung dan menghantam mutiara itu lagi. Mutiara ilahi penahan jiwa akhirnya mencapai batasnya dan hancur berkeping-keping. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku sekarang. Orang tua itu tertawa dan menerkam indera ketuhanan orang gila itu. Ah. Orang gila itu langsung memeluk kepalanya dan berteriak sejadi-jadinya. Rasa bahaya yang mematikan muncul dalam hatinya. Dia bahkan dapat merasakan dengan jelas bahwa lelaki tua berpakaian merah itu tengah merampas kesadarannya dan menyatu dengan jiwanya. Ayo kita lakukan lagi. Kinfei yang mengambil keputusan, dan jiwa ilahinya terbang keluar dari atas kepalanya. Saudara Kin, kau tidak bisa. Melihat ini, tubuh dan pikiran Raja Yu bergetar saat dia berteriak. Jelas sekali. Kinfei yang ingin menggunakan indera keilahiannya untuk menghentikan ayahnya. Tapi Anda harus tahu. Jiwa ketuhanan Kinfei yang tidak sebanding dengan jiwa ketuhanan ayahnya. Melakukan hal itu hanya akan membawa kehancurannya sendiri. Meskipun aku mungkin mati jika melakukan ini, aku tidak bisa hanya melihat orang gila itu dirasuki. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Jiwa ilahinya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju puncak kepala matman. Kau sedang mencari kematian. Orang tua berpakaian merah itu mencibir. Saat jiwa ilahi Kinfei yang memasuki lautan kesadaran orang gila itu, lelaki tua berpakaian merah tua itu melepaskan kabut darah dan meledakkannya ke arah jiwa ilahi Kinfei yang. Ledakan. Jiwa ilahinya langsung hancur. Tubuh Kinfei yang juga bergetar hebat, dan darah menyembur keluar tak terkendali. Itu hanya sebuah pertemuan, tetapi jiwa ilahinya telah hancur. Pergi ke neraka. Orang tua berpakaian merah tua itu adalah seorang pembunuh. Kinfei yang juga tiba-tiba merasakan bahaya yang mematikan. Tapi pada saat ini, cahaya darah menyembur keluar dari dasar menara darah dan menyerbu ke dalam lautan kesadaran orang gila itu bagaikan kilat dan meledak ke arah lelaki tua berpakaian merah tua itu. Ah! Orang tua berpakaian merah itu berteriak di tempat dan langsung lari ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang dan orang gila itu tercengang. Dari manakah cahaya darah ini berasal? Sebelum mereka bisa bereaksi, cahaya darah mengalir keluar dari lautan kesadaran orang gila itu dan menghilang di bawah menara darah. Ini. Raja hantu melihat dengan mata kepalanya sendiri cahaya darah mengalir keluar dari tanah dan menghilang, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sialan, sialan. Mengapa kamu menghentikanku? Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kamu masih tidak bisa melupakannya. Jangan lupa, aku tuanmu sekarang. Orang tua berpakaian merah itu tiba-tiba meraung. Dia sedang melihat menara darah. Hmm. Mungkinkah menara setan darah membantu mereka? Kinfei yang tercengang. Jiwa ilahinya yang hancur kembali ke lautan kesadarannya dan dia langsung merasa pusing. Meskipun jiwa ilahinya hancur, namun tidak hancur total. Kinfei yang menggertakkan giginya dan mencoba mempertahankan kesadarannya saat dia menatap lelaki tua berpakaian merah tua itu. Dia menatap lelaki tua berpakaian merah tua yang histeris dan tidak mau melakukannya, lalu menatap menara iblis darah, matanya dipenuhi kecurigaan. Setelah orang gila itu terbangun, dia pun menatap menara iblis darah dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa menara setan darah membantunya? Ledakan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki keempat orang itu bergetar hebat. Kinfei yang, si orang gila, dan raja hantu buru-buru melihat ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Desir. Momen berikutnya. Suatu kekuatan tak terlihat melonjak. Tubuh Kinfei yang dan tiga orang lainnya tiba-tiba menjadi ringan dan menghilang dari menara darah. Pada saat yang sama, di luar, tanah juga berguncang. Pemuda, Yezong, kaisar binatang, dan Wang Ming juga kebingungan saat ini. Lebih-lebih lagi. Momentumnya semakin lama semakin keras. Desir. Tiba-tiba, empat sosok muncul entah dari mana. Itu Kinfei yang dan tiga orang lainnya. Wang Ming dan Yang Li segera berlari dan bertanya dengan heran, Tuan muda, apa yang terjadi? Saya pun tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tanah di sekeliling mereka berguncang seakan-akan terjadi gempa bumi. Ledakan. Tiba-tiba, pintu batu menara setan darah terbuka secara otomatis. Kekuatan hisap yang mengerikan menyeruak keluar darinya. Hati-hati. Ekspresi Wang Ming dan dua orang lainnya berubah saat mereka buru-buru melindungi Kinfei yang dan orang gila di belakang mereka. Pada saat itu, sekelompok orang terjebak dalam angin kencang dan gelombang besar seperti topan kategori 12. Namun, dengan kultivasi mereka, mereka masih bisa bertahan. Namun, kekuatan jahat di sekeliling mereka dengan gila-gilaan menyerbu ke arah menara iblis darah. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit pada saat ini, mereka akan melihat pemandangan yang mengejutkan. Kekuatan jahat di seluruh lembah jatuh tengah menyerbu ke arah menara iblis darah. Kekuatan jahat yang tak berujung berkumpul dari segala arah seperti gelombang darah. Raja hantu menatap lelaki tua berpakaian merah darah dan bertanya, Ayah, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Akan tetapi, lelaki tua berpakaian merah darah itu terdiam sambil menatap kekuatan jahat yang terus-menerus menyerbu ke arah menara iblis darah dengan sedikit kebingungan di matanya. Jangan ceroboh. Qin Fei yang mengingatkan orang gila itu dan Wang Ming di sampingnya, lalu mengeluarkan pil kehidupan dan melemparkannya ke mulutnya. Pil kehidupan memiliki efek memperbaiki jiwa. Selagi dia diam-diam memperbaiki jiwanya, dia melihat sekelilingnya dengan waspada. Mengaum. Di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ini adalah raungan boneka darah. Sang kaisar binatang kebingungan. Saya benar-benar bisa mendengar ketakutan dalam auman mereka. Wang Ming berkata dengan tidak percaya. Mungkinkah? Kekuatan jahat di seluruh lembah jatuh sedang bergerak ke sini. Yang Li mengerutkan kening. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah sekitar dua jam, Yang Li tiba-tiba menunjuk ke belakangnya dan berteriak, lihat. Semua orang menoleh untuk melihat, dan ekspresi mereka membeku. Kekuatan jahat itu menyerbu ke arah mereka dari belakang, namun melalui kekuatan jahat itu, mereka sudah dapat melihat gunung-gunung dan bumi di luar. Selanjutnya, mereka melihat puluhan boneka darah telah kehilangan kekuatan jahat mereka dan mati dengan sendirinya, berubah menjadi abu. Mungkinkah menara setan darah, benar-benar telah menyerap semua kekuatan jahat di seluruh lembah jatuh. Sekitar sepuluh napas kemudian. Saat gelombang terakhir kekuatan jahat menyerbu menara iblis darah, keadaan di sekitarnya menjadi jelas. Di depan mereka ada tanah tandus. Selain boneka darah, tidak ada makhluk hidup lain. Akan tetapi, pada saat ini, boneka darah itu mati dengan sendirinya, berubah menjadi abu satu persatu. Hal yang paling penting adalah, tidak ada lagi jejak kekuatan jahat di kehampaan di sekitarnya. Dengan kata lain, menara iblis darah memang telah melahap semua kekuatan jahat di lembah jatuh. Apa yang sedang terjadi? Namun hingga kini, tak seorang pun mampu menemukan jawabannya. Ledakan. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh keras tiba-tiba terdengar. Tanah bergetar lebih hebat lagi. Selain itu, retakan pun tampak di tanah. Kinfe yang dan yang lainnya buru-buru menatap menara iblis darah dan mendapati bahwa menara itu sedang menjulang dari tanah pada saat ini. Hmm. Semua orang terkejut. Lelaki tua berjubah darah, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba menatap ke arah menara iblis darah dan meraung, kau tak bisa melakukan ini, majikanmu saat ini adalah aku. Apa? Semua orang memandang lelaki tua berjubah darah itu dengan curiga. Akan tetapi, lelaki tua berjubah darah itu menutup mata dan menatap menara iblis darah dengan ekspresi gram. Dentang. Itu juga pada saat ini. Tiba-tiba terdengar suara keras lainnya. Semua orang terkejut dan buru-buru melihat ke arah si gila. Si gila sendiri pun ikut terkejut. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya ilahi keluar dari tubuh si gila dan muncul di langit. Itu juga menara kuno. Warnanya merah darah dan tingginya seratus kaki. Namun, hanya ada satu lantai dan memancarkan aura yang mengerikan. Qin Fei yang bertanya dengan curiga, Kakak senior gila, kamu ini apa? Ini adalah benda suci angkasa milikku. Si gila mentransmisikan suaranya. Apa? Objek ilahi luar angkasa. Qin Fei yang tertegun dan mengerutkan kening, lalu mengapa benda suci ruang angkasa milikmu ini keluar dengan sendirinya? Aku tidak tahu. Si gila menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Akulah tuanmu. Kamu tidak bisa mengkhianatiku. Berhenti. Jika tidak, pasukan penguasa akan menghancurkanmu. Ekspresi lelaki tua berjubah darah itu menjadi semakin ganas saat dia meraung lagi dan lagi. Mengkhianati. Qin Fei yang dan si gila saling memandang dengan ekspresi bingung. Apa yang diteriakan lelaki tua ini? Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan, kata-kata, kekuatan aturan, muncul di benak mereka secara bersamaan. Segera setelah. Mereka berdua menatap ke langit. Menara setan darah adalah artefak suci yang menentang surga. Sekarang setelah keributan besar terjadi, bukankah itu akan menarik perhatian pasukan aturan? Dentang. Saat Qin Fei yang dan si gila merasa khawatir, disertai dengan suara keras, benda suci ruang angkasa si gila benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerbu menuju menara iblis darah. Segera setelah. Suatu pemandangan yang membuat semua orang tercengang muncul. Benda suci luar angkasa milik si gila benar-benar mendarat tepat di atas menara setan darah. Saat cahaya berdarah muncul, keduanya benar-benar menyatu. Saat ini, menara setan darah yang awalnya hanya memiliki sembilan lantai berubah menjadi sepuluh. 2695 Menara setan darah sepuluh lantai Mungkinkah inikah penampakan lengkap menara setan darah? Qin Fei yang berbisik dengan kata lain. Artefak spasial suciku sebenarnya adalah bagian dari menara iblis darah. Orang gila itu tertegun. Sepertinya memang seharusnya begitu. Itu aneh. Menara setan darah adalah artefak suci ras setan darah. Bahkan jika hilang, seharusnya berada di neraka. Tetapi mengapa ia lari ke dunia kuno dan diperoleh-olehmu? Qin Fei yang mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Kau bertanya padaku, tapi pada siapa aku harus bertanya? Orang gila memutar matanya. Setelah menara iblis darah menyatu, aura yang lebih mengerikan pun meletus. Ini. Aura artefak dewa yang menantang surga. Apa yang terjadi dengan menara setan darah? Itu benar-benar melepaskan auranya. Apakah ini memprovokasi kekuatan hukum? Ekspresi orang gila itu berubah. Ledakan. Momen berikutnya. Angin dan awan bergulung-gulung di langit. Kekuatan jatuh tercurah seperti air terjun, membawa serta aura apokaliptik. Benar saja, itu menarik kekuatan hukum. Tatapan mata Qin Fei yang dan Matman bergetar. Mundur. Raja Yu berteriak. Sekelompok orang itu segera mundur. Namun, setelah mundur beberapa langkah, Matman berhenti dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Apa yang salah? Qin Fei yang bingung. Orang gila itu memandang kekuatan hukum yang turun dari langit dan bergumam. Aura kekuatan hukum ini terkunci padaku. Apa? Itu kamu. Qin Fei yang tercengang. Mengapa auranya terkunci pada Matman? Bukankah seharusnya menara setan darah? Mungkinkah? Karena artefak spasial suci milik Matman. Orang gila adalah pemilik artefak spasial ilahi, jadi kekuatan hukum ditujukan padanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Ming dan Matman terbakar rasa cemas. Haha. Inilah akibat mengkhianatiku. Kalian semua, pergilah ke neraka. Orang tua berpakaian merah darah itu mundur sambil tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan rasa bangga. Qin Fei yang melirik lelaki tua berpakaian merah darah itu, lalu menatap Wang Ming dan si gila. Kalian pergi dulu. Bagaimana dengan kalian? Mereka berdua memandang Qin Fei yang dan si gila. Aturan memaksa. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kami akan baik-baik saja. Ayo cepat pergi. Baiklah. Wang Ming dan Yang Li menatap tajam ke arah Qin Fei yang dan Yang Li, lalu berbalik dan melarikan diri secepat kilat. Kadang-kadang, mereka benar-benar merasa bahwa Tuan Muda ini sangat bodoh. Namun terkadang, dia mengaguminya. Dia jelas tahu bahwa ada bahaya, tetapi demi teman-temannya dan saudara-saudaranya, dia bersedia mempertaruhkan segalanya. Dalam dunia penuh intrik saat ini, sulit menemukan orang seperti dia. Gemuruh. Dalam sekejap mata. Pasukan penguasa telah mendarat di udara. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku yakin kau memiliki semacam hubungan dengan menara iblis darah. Dengan cepat, ia menarik kembali auranya dan memasuki kondisi penyegelan diri. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam. Ledakan. Dentang. Mengikuti dengan saksama. Teratai api sembilan daun dan jiwa pedang merah muncul. Aku mengandalkanmu. Qin Fei yang membungkuh. Apakah dia bodoh? Dia benar-benar tunduk pada jiwa petarungnya sendiri. Orang tua berwarna merah darah itu mencibir. Raja Yu mengerutkan kening dan berteriak, Ayah, bisakah kau diam? Apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kau berteriak padaku. Kata lelaki tua berbaju merah darah itu dengan marah. Kamu sama sekali tidak mengerti Qin Fei yang. Kau tidak tahu betapa mengerikannya kedua jiwa petarung ini. Biarkan aku memberitahu Anda. Bahkan dewa naga pun waspada terhadap dua jiwa pertempuran Qin Fei yang. Raja Yu meraung. Apa? Bahkan dewa naga pun waspada terhadap mereka. Lelaki tua merah darah itu tertegun. Ia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kau mencoba membodohiku? Raja Yu berkata, Nanti kau akan tahu apakah aku berhasil membodohimu atau tidak. Dia tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak tahu mengapa ayahnya menjadi seperti ini. Kemana perginya ayah yang terhormat dan baik hati itu? Rasanya aneh sekali. Dentang. Mengikuti kata-kata Qin Fei yang, Dua jiwa pejuang itu melambung ke langit, Dan kekuatan ilahi mereka menghancurkan sekeliling. Ledakan. Dalam sekejap. Kedua jiwa pertempuran bertabrakan dengan kekuatan aturan. Langsung. Di bawah tatapan terkejut lelaki tua berwarna merah darah itu, Kekuatan aturan langsung musnah. Ini. Yezong dan Kaisar binatang juga terkejut. Faktanya, Mereka semua tahu bahwa kedua jiwa petarung ini sangat menantang surga. Karena di laut dalam, Mereka bahkan dapat menghalangi cahaya pedang senjata berdaulat berulang kali. Akan tetapi, Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua jiwa perang ini Akan mampu menghancurkan kekuatan aturan neraka milik Raja Neter dengan begitu mudah. Pada saat yang sama, Frenzy juga melihat ke arah menara iblis darah dan berteriak, Mengapa kamu tidak memasuki kondisi penyegelan diri? Tampaknya bermanfaat. Menara setan darah melayang di kehampaan dan dengan cepat menarik kembali auranya. Dalam sekejap, Ia memasuki tubuh Frenzy. Hmm. Frenzy tercengang. Dia mengira setelah benda suci spasial itu menyatu dengan menara iblis darah, Dia akan kehilangan benda suci spasial itu. Namun dia tidak menyangka bahwa menara setan darah akan dibawa ke sana. Dengan kata lain, Menara setan darah memilihnya. Di masa depan, Dia akan menjadi pemilik menara setan darah. Apakah ini sebuah berkah tersembunyi? Kinfei yang juga menatap Frenzy dengan heran. Jelas sekali. Frenzy menyeringai dan berkata, Sekarang aku adalah orang yang memiliki benda suci yang menentang surga. Mari kita lihat siapa yang berani bersikap sombong di hadapanku di masa depan. Ledakan. Di langit terdengar ledakan keras lainnya. Ekspresi Frenzy menegang. Ia menatap langit dan melihat gelombang kekuatan aturan lainnya turun. Lebih-lebih lagi. Aura itu masih terkunci padanya. Sepertinya tidak akan mudah bagimu untuk mengambil benda suci yang menentang surga ini. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Frenzy berkata, Itu tergantung padamu. Kinfei yang tersenyum pahit. Kali ini, Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari memasuki lembah Valen. Semuanya masuk ke kantong Frenzy. Dan sekarang, Dia harus membantu Frenzy membersihkan pantatnya. Tidak nyaman. Lihatlah dirimu, Tampaknya kamu telah menderita kerugian besar. Frenzy memutar matanya ke arah Kinfei yang dan berkata, Dengan menara iblis darah ini, Aku tidak membutuhkan benda suci lainnya. Hah. Kinfei yang curiga. Mengapa kamu begitu bodoh? Maksudku, Aku akan memberimu benda suci di dalam kotak besi itu. Frenzy memutar matanya. Benar-benar. Kata Kinfei yang. Omong kosong. Apakah aku akan bercanda denganmu seperti ini? Kita bicarakan nanti saja. Bukankah kotak besi itu sekarang ada di cincin semestamu? Frenzy terdiam. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Kakak senior Frenzy benar-benar murah hati. Berhentilah menyanjungku. Frenzy menatapnya dan menatap ke langit, Lalu berkata dengan suara berat, Cepat pikirkan cara. Menara setan darah telah memasuki kondisi penyegelan diri, Tetapi pasukan aturan masih turun. Ini berarti bahwa itu tidak akan berhenti sampai dia terbunuh. Oleh karena itu, Mereka harus menyelesaikannya secara tuntas. Jika tidak, Jika pasukan penguasa terus turun, Mereka akan dibombardir oleh pasukan penguasa. Itu baik-baik saja untuk jangkau waktu pendek, Tetapi setelah jangkau waktu yang panjang, Bahkan dua jiwa perang mungkin tidak akan mampu menahannya. Ya, kita harus menyelesaikannya secara tuntas. Kinfei yang menganggup dan menatap kedua jiwa perang itu. Apakah itu bisa berhasil? Mengaum. Diiringi dengan raungan binatang buas yang menggetarkan bumi, Bayangan binatang buas yang menyala-nyala itu keluar dari jiwa pedang. Dentang. Segera setelah. Jiwa pedang merah membawa bayangan binatang yang menyala-nyala dan melesat ke langit. Kekuatan hukum langsung hancur dan hancur seperti pohon yang layu. Dari jauh, jiwa pedang merah bagaikan senjata dewa yang dapat menghancurkan dunia. Jiwa binatang api bagaikan binatang purba, Kekuatannya yang dahsyat mengguncang surga. Ledakan. Dalam sekejap, jiwa pedang dan jiwa binatang melesat ke angkasa, Dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di langit. Itulah irama yang menembus langit. Mengerikan sekali. Lelaki tua berpakaian merah darah itu menyaksikan pemandangan ini Dan tak dapat menahan gemetarnya. Kalau dipikir-pikir kembali, Bahkan saat dia berada di puncak tahap mayat hidup, Dia tidak bisa menghancurkan kekuatan aturan neraka. Dan manusia ini. Dia hanya berada di alam sembilan surga awal, Tetapi dia mampu menghancurkan kekuatan aturan. Monster macam apa dia? Mendesah. Kaisar binatang menatap lubang di langit, Lalu menatapkin feyang dengan sedikit kesedihan di matanya. Pemuda ini telah bangkit. Ia bahkan dapat meramalkan masa depan dunia kuno. Pria ini pasti akan memengaruhi seluruh dunia kuno. Mungkin benar-benar suatu kesalahan karena bermusuhan dengan pria ini. Mengaum. Dentang. Di langit. Jiwa pedang dan jiwa binatang sangat mengesankan, Seakan-akan mereka akan membunuh untuk mencapai langit dan menemukan naga es. Wuih. Saat ini. Sosok yang samar-samar berjalan keluar dari lubang. Dewa naga. Tatapan Raja Yu bergetar. Orang tua berpakaian merah darah itu juga terkejut. Tapi kemudian, matanya dipenuhi dengan kebencian. Salam, Dewa Naga. Yezong dan kaisar binatang segera membungkuh. Wang Ming dan Bisol saling berpandangan dan menundukkan kepala, Tampak sangat hormat. Bahkan lunatik pun tampak sedikit rasa hormat di antara alisnya. Hanya Qin Fei Yang yang tidak memiliki rasa hormat. Tunggu sebentar. Ada pula pemuda itu. Pemuda itu menatap naga es dengan sedikit senyum di matanya. Maaf, aku tidak sengaja membuat keributan dan mengejutkanmu. Qin Fei Yang menatap naga es dan tersenyum tipis. Tepat saat Qin Fei Yang berbicara, teratai api berdaun sembilan yang melayang di langit terbang ke sisi Qin Fei Yang dengan suara mendesing. Sembilan daun teratai api gugur dan berubah menjadi sembilan perisai merah menyala, melindungi Qin Fei Yang dan lunatik di dalamnya. Secara tidak sengaja. Wajah naga es menjadi gelap ketika mendengar itu, dan dia berkata dengan marah, aku pikir kamu melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin? Jika bukan karena omong kosong ini, mengapa aku harus membuat keributan besar? Kata Qin Fei Yang. Aturan omong kosong. Raja Yu, kaisar binatang, dan yang lainnya tidak dapat menahan senyum pahit. Hanya Qin Fei Yang yang berani mengucapkan kata-kata menghina seperti itu. Naga es terdiam, ekspresinya tidak terlihat, apalagi apa yang sedang dipikirkannya. Kamu datang ke sini secara pribadi tetapi tidak mengatakan apapun. Itu tidak sesuai dengan karaktermu. Kata Qin Fei Yang. Aku akan menanggungnya. Naga es menghela napas panjang dan berkata dengan suara berat, kau seharusnya tidak datang ke lembah jatuh, dan kau seharusnya tidak peduli dengan ras iblis darah. Menarik. Jadi kamu dibolehkan membantai mereka, tapi aku tidak dibolehkan membantu mereka. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Naga es mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak akan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini denganmu. Selama kamu tidak menyesalinya. Apa maksudnya? Orang gila itu curiga. Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Mengapa sepertinya Ice Dragon menyiratkan sesuatu? Hanya itu yang ingin ku katakan. Kau sendiri yang mengurusnya. Dengan itu, Naga es menghilang tanpa jejak. Dia pergi begitu saja. Sekelompok orang itu tercengang. Mereka semua mengira bahwa Ice Dragon pasti akan marah dan bahkan akan melawan. Namun, selama proses berlangsung, dia tidak marah dan tidak banyak bicara sebelum pergi. Apa yang sedang terjadi? 2697. Setelah Naga es pergi, kekuatan aturan tidak turun lagi. Langit dan bumi berangsur-angsur menjadi tenang. Kekuatan jahat khusus di Valenvali sudah tidak ada lagi. Sekarang, tempat itu tampak seperti ngarai biasa. Dan dengan lenyapnya kekuatan jahat itu, tidak ada satupun boneka darah yang tersisa. Semuanya hancur sendiri dan berubah menjadi abu. Jelas sekali. Tanpa kekuatan jahat khusus ini, boneka darah tidak akan mampu bertahan hidup. Kamu sudah bisa terbang. Tiba-tiba. Teriakan kaget pun terdengar, memecah kesunyian. Qin Fei Yang dan si gila tersadar kembali, lalu menolih melihat Wang Ming berdiri di udara dengan wajah penuh kegembiraan. Kau bisa terbang. Keduanya saling memandang dan ikut terangkat ke udara. Itu benar-benar mungkin. Dengan kata lain, gaya yang mencegah makhluk hidup terbang telah menghilang. Aneh. Mengapa kekuatan ini menghilang? Orang dila itu mengerutkan kening. Itu tidak mungkin ada hubungannya dengan menara iblis darah. Kata Qin Fei Yang. Menara setan darah. Orang dila itu tertegun. Lihat, itu menara iblis darah yang menyerap semua kekuatan jahat, kan? Setelah kekuatan jahat menghilang, semua boneka darah di sini juga menghilang. Dan, saat menara iblis darah memasuki tubuhmu, kekuatan yang menyelimuti lembah jatuh juga menghilang. Bukankah semua ini berarti ada hubungannya dengan menara iblis darah? Kata Qin Fei Yang. Menurut apa yang kau katakan, lembah jatuh sudah ada di menara setan darah. Orang dila itu tertegun. Seharusnya seperti ini. Qin Fei Yang mengangguk. Di dalam menara iblis darah, seseorang tidak dapat mengaktifkan seni dewa dan jiwa pertempuran. Di luar, seseorang tidak bisa terbang. Artefak yang menantang surga ini tampaknya sangat kuat. Namun yang paling menakutkan bukanlah kemampuan tersebut, melainkan kekuatan jahat yang diserap oleh menara iblis darah. Kekuatan jahat itu benar-benar berbeda dari kekuatan jahat di luar sana. Bahkan kelan setan darah tidak dapat menyerapnya. Lebih-lebih lagi. Setelah terkikis oleh kekuatan jahat ini, seseorang akan menjadi boneka darah. Ini adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, Sang Kaisar binatang melihat sekelilingnya lalu tiba-tiba melayang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya dan menerobos udara. Hah! Qin Fei Yang sedikit terkejut dan berteriak. Wang Ming, Yang Li, hentikan dia. Suara mendesing. Wang Ming dan dua orang lainnya langsung berteleportasi untuk memblokir Kaisar binatang dari depan dan belakang. Bajingan! Siapa yang memberimu nyali untuk menghentikanku? Kaisar binatang berteriak. Wang Ming berkata sambil tersenyum, tentu saja Tuan Muda yang memberi kita keberanian. Barang lama. Jika itu di masa lalu, kami mungkin takut padamu. Bagaimanapun, kau adalah dewa abadi yang sangat sukses. Tetapi sekarang, bahkan jika kita kembali ke prefektur ilahi, kita tidak perlu takut pada apapun. Yang Li mencibir. Tubuh fisik Kaisar binatang hancur, dan jiwa sucinya hancur. Dia telah mengambil alih tubuh orang lain. Lebih baik di neraka raja dunia bawah. Ini karena kultivasi Wang Ming dan Yang Li telah ditekan ke tingkat kesempurnaan agung surga ke-9. Tetapi begitu mereka meninggalkan neraka dan kembali ke Senzu, Wang Ming dan Qin Haodong akan langsung kembali ke kondisi puncak. Dengan kekuatan mereka, mereka masih mungkin untuk memusnahkan jiwa Kaisar binatang. Karena itu, Kaisar binatang saat ini tidak bisa lagi mengintimidasi mereka. Ekspresi wajah Kaisar binatang sungguh jelek. Mantan bawahannya telah menjadi musuh bebu yutannya. Sungguh lelucon. Tapi inti persoalannya adalah tidak ada yang dapat dia lakukan. Apa yang harus dilakukan? Dia takut Qin Feiyang akan menyerangnya, jadi dia ingin melarikan diri saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Namun, dia tidak menyangka Qin Feiyang bereaksi secepat itu. Wuih! Tiba-tiba, Yezong melangkah maju, menatap Wang Ming dan Yang Li, dan berkata dengan suara yang dalam, Bagaimana jika aku ikut? Wang Ming dan Yang Li mengangkat alis mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Feiyang. Yezong adalah mangsa Qin Feiyang, jadi mereka tidak berani menyentuhnya. Qin Feiyang menatap Yezong, lalu menatap kaisar binatang buas, dan terakhir menatap Wang Ming dan Yang Li. Ia mengingatkan mereka, tanpa izinku, tak seorang pun boleh pergi. Dipahami. Keduanya menganggup dan menatap Yezong dan kaisar binatang dengan seringai di mata mereka. Jelas sekali. Tuan Muda telah memutuskan untuk meletakkan kartunya di atas meja. Qin Feiyang mengalihkan pandangannya dan mengeluarkan kota kuno Raja Yu. Dia menghapus kontrak darah dan berjalan ke arah Raja Yu. Senior, aku akan mengembalikan ini padamu. Raja Yu menangkap kota kuno Raja Yu dan menatap Qin Feiyang dengan ekspresi meminta maaf. Anda tidak perlu menyalahkan diri Anda sendiri. Kita akan selalu berteman, tak ada yang bisa mengubahnya. Qin Feiyang tersenyum. Terima kasih. Raja Yu tersenyum penuh terima kasih. Qin Feiyang menatap lelaki tua berpakaian merah darah di sebelahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku bisa melepaskanmu sekali lagi demi Raja Senior Yu. Tetapi, ingat, ini yang terakhir kalinya. Jika kau berani bersekongkol melawan kami lagi, aku minta maaf. Sekalipun kau adalah ayah dari Raja Senior Yu, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Niat membunuh terpancar di mata Qin Feiyang. Orang tua berpakaian merah darah itu menyipitkan matanya. Meskipun pihak lain hanya berada di alam sembilan surga awal, dia merasakan bahaya besar. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh dewa kematian. Dia tidak bisa menahan rasa panik. Saudara Qin, jangan khawatir. Saya pasti akan membuju ayah saya di masa depan. Aku juga percaya bahwa setelah melihat kemampuanmu, dia tidak akan bertindak gegabuh lagi. Raja Yu mentransmisikan suaranya. Qin Feiyang tersenyum tipis. Ayah, jangan hanya berdiri di sana. Tiba-tiba, Frenzy berteriak. Apa masalahnya? Qin Feiyang dan Raja Yu menoleh ke arah Frenzy. Tidak ada kekuatan jahat di sini sekarang, juga tidak ada boneka darah. Lagi pula, ia bisa terbang. Dengan kesempatan yang bagus seperti ini, tentu saja kita harus segera mencari di Valen Valley. Kata Frenzy. Itu benar. Qin Feiyang menepuk kepalanya dan hampir melupakan masalah penting itu. Karena pemuda itu, mereka tidak mencari lembah jatuh dengan saksama dan langsung masuk ke kedalaman. Oleh karena itu, masih banyak benda suci yang belum ditemukan. Raja Yu melambaikan tangannya dan sepuluh komandan muncul. Ia berteriak, cari lembah jatuh segera. Ya. Kesepuluh orang itu menjawab dengan hormat sebelum bubar ke segala arah. Carilah dengan indera ilahi. Frenzy mengingatkan. Rasa ilahi. Qin Feiyang tercengang. Ternyata itu karena kekuatan jahat yang mengerogoti indera ketuhanan, jadi tidak bisa digunakan. Namun sekarang kekuatan jahat telah menghilang, indera ketuhanan tentu saja dapat berguna. Frenzy tersenyum. Itu bagus. Qin Feiyang tersenyum. Menggunakan Divine Sense untuk mencari jauh lebih nyaman dan efisiensinya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan kultivasi sepuluh komandan, tidak butuh waktu lama untuk mencari di seluruh lembah jatuh. Ada penemuan. Ini adalah aura seekor anjing laut. Segera. Suara gembira sueda terdengar dari jauh. Aura anjing laut. Qin Feiyang dan Frenzy saling berpandangan. Ini pasti benda suci yang menentang surga. Tiba-tiba. Keduanya tampak memikirkan sesuatu dan menatap pemuda di samping mereka secara bersamaan. Namun tidak terduga. Mendengar suara sueda, pemuda itu tidak bereaksi sama sekali. Dan seluruh pribadinya sekali lagi memasuki keadaan lesu dan menguap. Ayo pergi. Kata pemuda itu. Ular piton salju yang tergeletak di bahunya langsung melompat turun dan tubuhnya mengembang tertiup angin. Sebentar lagi. Seekor ular piton salju yang panjangnya ratusan kaki muncul. Pemuda itu maju selangkah dan berjalan ke punggung ular piton salju. Kemana kamu pergi? Qin Feiyang bertanya. Hanya jalan-jalan saja. Setelah berkata demikian, pemuda itu berbaring di punggung ular piton salju itu dan memejamkan matanya untuk tidur siang. Ular piton salju pun ikut terbang ke udara dan menjauh. Neraka Raja Neter hanya akan dibuka selama seribu tahun. Ingatlah untuk pergi ke Gadvian Square. Qin Feiyang buru-buru mengingatkannya. Kami tahu. Kamu juga harus berhati-hati. Pemuda dari geng ular sanca salju itu membalas dan menghilang ke langit tanpa menoleh ke belakang. Melihat ke belakang ular piton salju dan pemuda itu, Raja Yu bertanya dengan curiga, Saudara Qin, siapa sebenarnya dia? Aku tidak tahu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Jawaban Qin Feiyang mengejutkan Raja Yu. Ya. Tetapi aku tahu bahwa dia adalah eksistensi yang tidak dapat diprovokasi. Qin Feiyang tersenyum. Mendengar ini, Raja Yu mengangkat kepalanya lagi dan menatap pemuda itu. Dia bergumam, dia memang sangat kuat. Jadi kenapa kalau dia kuat? Dunia ini tidak punya hati. Bahkan eksistensi seperti leluhur bisa jatuh, apalagi dia. Cepat atau lambat, dia akan menjadi setitik debu di dunia ini. Orang tua berpakaian merah darah itu mendengus. Leluhur. Raja Yu tercengang. Ia menoleh untuk melihat lelaki tua berpakaian merah darah itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat leluhur itu. Bagaimana ia bisa jatuh? Orang tua berpakaian merah darah itu berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal ini. Raja Yu tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Qin Feiyang melirik lelaki tua berpakaian merah darah itu. Tiba-tiba, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata dalam hati, kakak senior frenzit, mungkinkah raksasa yang kamu lihat dua kali itu adalah leluhur suku setan darah? Aku tidak tahu. Si gila menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang merenung sejenak, lalu menoleh ke arah lelaki tua berpakaian merah darah itu. Dia berkata, apakah kamu sudah memasuki bulan jahat? Orang tua berpakaian merah darah itu berkata, kau ingin bertanya padaku apakah aku tahu asal-mu asal manik darah di bulan jahat? Ya. Qin Feiyang mengangguk. Tentu saja saya tahu. Tetapi mengapa aku harus memberitahumu? Sebenarnya aku bisa memberitahumu, tetapi kau harus mengembalikan menara iblis darah kepadaku. Orang tua berpakaian merah darah itu mencibir. Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Qin Feiyang mengalihkan pandangannya dan berkata, kakak senior gila, hati-hati. Mungkin dia belum menyerah untuk merasukimu. Mengapa aku harus takut padanya? Tidakkah kau melihatnya di menara setan darah? Bahkan menara setan darah pun membantuku. Belum lagi menara iblis darah sekarang ada di tubuhku. Dia jelas tidak punya nyali. Tapi sekali lagi, mengapa menara iblis darah mau membantuku? Dan mengapa mereka meninggalkan benda lama ini dan mengikutiku? Gila bergumam. Qin Feiyang merenung sejenak dan berkata, mungkinkah kamu ada hubungan darah dengan leluhur suku setan darah? Bagaimana mungkin? Seperti kamu, ini pertama kalinya aku memasuki neraka Raja Neter. Gila tidak bisa berkata apa-apa. Itu benar. Qin Feiyang mengangguk, berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, apakah kamu memperoleh warisan atau sesuatu seperti itu? Warisan. Si gila berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, lalu dari mana kau mendapatkan benda suci spasial itu? Itu diberikan kepadaku oleh senior tua yang mengajariku teknik yang menantang surga. Crazy mentransmisikan suaranya. Qin Feiyang berkata, kalau begitu, mari kita cari dia. Temukan dia. Crazy tercengang. Itu benar. Dia mengajarimu teknik yang menantang surga dan memberimu benda suci spasial ini. Dia bahkan memberitahumu bahwa kau harus memasuki neraka Raja Neter jika kau punya kesempatan. Apa artinya ini? Itu berarti dia pasti tahu hubunganmu dengan neraka Raja Neter. Kata Qin Feiyang. Masuk akal. Crazy mengangguk, merenung sejenak, dan berkata, saat kita kembali ke tanah suci, temani aku ke wilayah utara. Ayo kita cari dia. Dia ada di wilayah utara. Qin Feiyang terkejut. Ya. Si gila mengangguk sedikit. 2698. Dia ada di wilayah utara, tapi dia tahu tentang neraka. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Qin Feiyang berbisik. Untuk bisa memberiku seni ilahi dan benda ilahi angkasa, dia jelas bukan orang yang sederhana. Hanya saja aku tidak tahu banyak tentangnya. Sejauh yang saya ingat, saya hanya bertemu dengannya tiga kali. Pertama kali adalah ketika dia memberiku benda suci luar angkasa. Kedua kalinya adalah ketika dia memberiku senjata suci yang menentang surga. Yang ketiga kalinya adalah ketika dia melepasku sebelum aku datang ke tanah suci. Kata orang gila. Saya benar-benar ingin bertemu orang misterius ini sekarang. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sekarang. Orang gila itu terdiam. Jangan bicarakan ini dulu. Bagaimana kita menghadapi Yezong dan Bis Emperor. Mereka. Mata Qin Feiyang berkedip saat dia melihat Yezong dan Kaisar binatang buas. Dia kemudian berjalan ke sisi Wang Ming. Yezong segera menatap Qin Feiyang dan berkata, Kebenar-benar berusaha keras untuk mendekatiku. Apakah menurutmu aku mau? Sejujurnya, aku terpaksa pergi ke Ola Dewa Naga. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Siapa yang memaksamu? Yezong mengerutkan kening. Siapa lagi yang mungkin menjadi orangnya? Kedua leluhurku. Qin Feiyang tidak berdaya. Yezong berkata, Mengapa mereka ingin kamu pergi ke Ola Dewa Naga? Qin Feiyang berkata, Seseorang sepintar dirimu seharusnya tidak memikirkan hal itu. Aku sedang tidak ingin menebak-nebak denganmu. Yezong berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Pertama, batu takdir ilahi. Kedua, kamu. Kedua leluhur itu berkata bahwa mereka harus menyeret Muka Ola Pembunuh Naga apapun yang terjadi. Kata Qin Feiyang. Batu takdir ilahi. Jantung Yezong berdebar kencang. Hal ini sangatlah penting. Begitu Qin Feiyang memperoleh batu takdir ilahi, itu akan setara dengan mengendalikan nasib semua orang di Ola Dewa Naga. Ini untuk menghancurkan kekuatan naga. Karena Ola Dewa Naga merupakan kekuatan terkuat di bawah para naga. Tapi menyeretnya ke Ola Pembunuh Naga. Ketika Yezong memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Apakah menurutmu itu mungkin? Qin. Meskipun kita belum lama saling kenal, aku tahu sifatmu. Mustahil bagimu untuk memasuki Ola Pembunuh Naga dengan sukarela. Juga. Adalah milik seseorang. Qin Feiyang adalah Hesus. Kamus, kamus. Ini adalah S-S-S-S-S. Milik Yeye. Disitulah aku berada di sini. Seperti Wang Ming dan Yang Li, mereka adalah bawahan dari Yang Mulia Binatang dan Yang Mulia Awan. T. Kata Qin Feiyang. Qin. Kamu pikir kamu punya kualifikasi untuk membuat orang tua ini bekerja untukmu? Yezong berkata dengan marah. Tidak, tidak, tidak. Bukan kamu yang melayaniku. Akulah yang melayani kamu. Selama kau meninggalkan naga, kau akan tetap menjadi guruku yang paling kuhormati. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Kata Qin Feiyang. Kamu pikir kamu siapa? Apakah aku membutuhkanmu untuk melayaniku? Teriak Yezong. Mengapa kamu harus melakukan ini? Seperti yang kukatakan sebelumnya, naga membawa malapetaka bagi dunia. Kematian mereka tidak perlu disesali. Mengapa kau harus membiarkan namamu tercatat dalam sejarah demi naga? Sekalipun kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, pikirkanlah Yesue Er dan orang tua itu. Mereka juga berada di bawah tekanan. Tahukah kamu mengapa mereka hidup menyendiri di pegunungan? Bukankah karena mereka takut dikritik di belakang mereka? Mengapa kamu tidak bisa menemukan jawabannya sedangkan saudaramu sendiri bisa? Qin Feiyang menghela nafas. Abang saya. Yezong tertegun dan berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan pada Ye Cheng? Aku tidak melakukan apapun padanya. Dia jelas menjalani kehidupan yang baik sekarang. Selain itu, saya juga memperlakukannya seperti orang yang lebih tua. Kata Qin Feiyang. Di mana dia? Yezong menatap Qin Feiyang dengan muram. Dia mencoba menerobos ke tahap abadi di kastil. Saya juga membantunya membuka semua pintu potensi. Sejujurnya, aku menyelamatkan lelaki tua itu karena Ye Cheng. Kata Qin Feiyang. Ye Cheng, kamu bodoh. Yezong melolong sedih. Bukankah bersama Qin Feiyang sama saja dengan mengkhianati naga? Jika masalah ini diketahui oleh ras naga, keluarga Ye pasti akan menghadapi malapetaka. Tidak ada gunanya berteriak sekarang. Bahkan jika Ye Cheng mendengarnya, dia tidak akan bisa keluar. Kita akan membicarakannya nanti. Menurutku dia pintar. Para naga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Hanya masalah waktu sebelum mereka dihancurkan. Jika kamu terus mengikuti para naga, reputasimu akan hancur. Qin Feiyang berkata dengan ringan. Tidak sama seperti sebelumnya. Yezong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah menurutmu para naga akan menurun setelah kau merampas senjata suci mereka yang menentang surga? Biarkan aku katakan padamu, itu tidak mungkin. Tentu saja aku tidak senaif itu. Para naga memiliki senjata ilahi berdaulat dan keberadaan dewa naga yang mengerikan. Tetapi Anda harus percaya pada satu hal. Air dapat membawa perahu, tetapi air juga dapat menenggelamkannya. Baik itu keluarga, sekte, atau dunia, jika Anda ingin berkuasa dalam jangka waktu lama, Anda harus terlebih dahulu memenangkan hati rakyat. Tetapi dragons tidak memiliki dua poin ini. Tidak hanya itu, mereka juga membuat marah rakyat dan para dewa, dan keluhan pun muncul di mana-mana. Naga telah kehilangan hati rakyat. Betapapun dalamnya fondasi mereka, akan ada hari di mana mereka akan dikalahkan. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Bodoh, menggelikan. Yezong menatap Qin Fei Yang, wajahnya penuh ejekan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, setidaknya itu lebih baik daripada ditolak orang lain. Itu benar. Sekalipun kami tewas dalam pertempuran, nama kami akan tercatat dalam sejarah dan kami akan disembak oleh masyarakat. Bagaimana denganmu? Sekalipun kau terus hidup di dunia ini, kau hanya akan menjadi cacing yang hina, tak bermartabat, dan menyedihkan. Orang gila itu berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berkata, Dan siapa Anda? Yezong menatap si gila dengan muram. Orang gila itu berkata dengan bangga, Saya dari Istana Sembilan Surga di wilayah utara. Istana Sembilan Surga. Yezong mengangkat alisnya dan berteriak, ke membawa Istana Sembilan Surga menuju kehancuran. Salah. Aku memimpin Istana Sembilan Surga menuju kejayaan. Ini juga keinginan semua orang di Istana Sembilan Surga. Biarkan aku memberitahu Anda. Makhluk di empat wilayah lebih membenci naga dibandingkan makhluk di tanah suci. Naga sudah menjadi tikus di jalan. Orang gila itu mendengus. Yezong menatap Qin Fei Yang dan berkata, Jadi, jika orang tua ini tidak tunduk padamu hari ini, aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Meskipun kedua leluhur berkata bahwa jika aku tidak dapat meyakinkanmu, aku akan membunuhmu, tetapi sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil keputusan sekarang. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Kau tidak salah dengar. Kau boleh pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Kata Qin Fei Yang. Yezong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jangan menganggapku sebagai orang yang hina. Aku tidak akan menggunakan Ye Cheng untuk mengancamu. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Yezong menatap Qin Fei Yang dalam-dalam, lalu menoleh ke kaisar binatang dan berkata, Ayo pergi. Mendengar ini, kaisar binatang tidak dapat menahan senyum pahit. Mengapa? Yezong menatapnya dengan curiga. Kamu tidak mengerti. Sang kaisar binatang menggeleng dan mendesah. Qin Fei Yang juga berkata, Kamu bisa pergi, tetapi dia tidak bisa. Mengapa? Yezong mengangkat alisnya. Karena dia adalah salah satu dari empat penguasa istana pembunuh naga, kaisar binatang. Kata Qin Fei Yang. Apa? Yezong menatap kaisar binatang dengan heran. Melihat mata Yezong, kaisar binatang menghela nafas dalam-dalam dan mengangguk. Ya, ini aku. Yezong tidak dapat mempercayainya. Orang yang selama ini berhubungan baik dengannya dan selalu setia kepada penguasa naga ternyata adalah penguasa istana pembantai naga. Ini adalah mimpi buruk bagi Yezong. Kaisar binatang sangat mengenal para naga. Dia juga akhirnya mengerti mengapa istana pembunuh naga dapat terhindar dari kejaran para naga. Ternyata kaisar binatang adalah seorang mata-mata. Sebenarnya, kamu juga kenal Supreme Cloud. Dia adalah kepala master pavilion harta karun. Kata Qin Fei Yang. Apa? Mata Yezong bergetar. Yang satu mengintai di samping sang penguasa naga. Yang satu menguasai sedikitnya setengah sumber daya dunia kuno. Dan mereka semua adalah pemimpin istana pembunuh naga. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Tidak heran istana pembunuh naga dapat berkembang begitu cepat. Ternyata mereka mendapat dukungan dari pavilion harta karun. Kaisar binatang buas menatap Yezong, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, kita bisa perlahan-lahan menyelesaikan dendam di antara kita, tetapi Yezong tidak boleh pergi. Katakan padaku alasanmu. Kata Qin Fei Yang. Ceritakan semuanya padanya. Saat dia kembali dan melapor kepada penguasa naga, bukankah istana pembantai naga akan menghadapi bencana? Jangan lupakan prinsip istana pembahas minaga. Tidak peduli bagaimana kita bertarung, kita tidak boleh merugikan kepentingan keseluruhan istana pembunuh naga. Kata Kaisar binatang dengan suara yang dalam. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Tapi dia meninggalkan jiwa ilahinya di luar. Tidak ada gunanya bahkan jika kita membunuhnya sekarang. Kata Qin Fei Yang. Mari kita bersatu untuk mengalahkannya dan mengendalikannya dengan paksa. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah sekarang. Kata Kaisar binatang. Maaf, tapi aku tidak suka memaksa orang lain. Kita akan membicarakannya nanti. Tuanku juga orang yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Sang Kaisar binatang mengerutkan kening. Qin Fei Yang menatap Yezong dan berkata, Mari kita pikirkan dulu. Aku akan menunggu kabar darimu. Fiuh. Yezong menarik nafas dalam-dalam, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat menembus langit dengan kecepatan kilat. Mengapa kamu begitu sok suci? Apakah kau tahu betapa setianya Yezong terhadap para naga? Kau membiarkan dia pergi dengan kesempatan yang bagus seperti itu. Sang Kaisar binatang meraung. Dia memang orang yang setia, tapi dia juga orang yang peduli dengan keluarganya. Ye Cheng berada di sisiku adalah kekhawatiran terbesarnya. Karena begitu masalah ini, terbongkar, Longzun pasti tidak akan melepaskan Ye Cheng. Dia bahkan mungkin melampiaskan amarahnya pada Ye Suer, lelaki tua itu, dan Ye Zong sendiri. Apakah menurutmu Ye Zong akan membiarkan ini terjadi? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kaisar binatang merasa itu masuk akal. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu tidak takut dengan apa yang akan terjadi? Tidak ada pertanyaan, bagaimana jika? Kecuali dia mempertaruhkan nyawa keluarganya, apakah Longzun akan marah atau tidak? Namun taruhannya terlalu tinggi. Saya yakin dia tidak akan berani melakukan hal itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kaisar binatang mendengus. Kalau begitu kuharap itu benar-benar seperti yang kau pikirkan. Kita bicarakan Ye Zong nanti saja. Kita bicarakan masalah kita dulu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Ketika kaisar binatang mendengar ini, dia langsung menjadi gugup. 2699 Mengenai masalah Ye Zong, Qin Fei Yang sudah punya rencana. Begitu dia meninggalkan neraka, dia bisa melaksanakannya, jadi tidak masalah jika dia membiarkan Ye Zong pergi. Tetapi kaisar binatang harus dihadapi di neraka. Saya hanya akan memberimu dua pilihan. Pertama, serahkan padaku. Kedua, mati di neraka. Qin Fei Yang menatap kaisar binatang dan berkata, Apakah ada pilihan ketiga? Wajah kaisar binatang tampak murung saat ia bertanya. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Nada suaranya yang tegas tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Kamu harus berpikir dengan hati-hati, karena kamu berbeda dari Ye Zong dan yang lainnya. Ye Zong dan yang lainnya bisa terlahir kembali jika mereka mati di sini. Tapi kamu. Jika kamu mati di sini, itu sama saja dengan kematian total. Pada saat itu, semua yang anda miliki akan menjadi sejarah. Kata orang gila. Aku seharusnya tidak mengikutimu. Wajah kaisar binatang penuh penyesalan. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu serakah dan menginginkan harta yang menantang surga. Tapi apapun yang terjadi, kami tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Karena meskipun kau berhasil lolos dari lembah jatuh, kami akan tetap menunggumu di alun-alun Dewa Iblis. Kecuali kamu tidak berencana untuk kembali ke Tanah Suci. Sebenarnya, kesalahanmu yang terbesar adalah datang ke neraka. Karena begitu kamu sampai di neraka, kamu seperti kura-kura dalam toples. Betapapun kerasnya kamu berusaha, kamu tidak akan bisa lepas dari tangan kami. Dan jika kamu dapat bertahan dan tidak masuk neraka, maka kami benar-benar tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Wajah orang gila itu penuh dengan ejekan. Mendengar ini, kaisar binatang mengepalkan tangannya rat-rat, dan hatinya teramat marah. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kekuatan naga, dia pasti bisa menyingkirkan Qin Fei Yang dengan lancar. Mengambil langkah mundur. Sekalipun para naga tidak dapat menyingkirkan Qin Fei Yang, para iblis darah dan binatang buas di neraka sudah cukup untuk merenggut nyawa Qin Fei Yang. Dengan kata lain, baginya, tidak ada risiko. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang ternyata akan dikenali oleh setan darah dan memanggil mereka saudara. Hal yang paling menakutkan adalah dia bahkan berhasil menembus alam sembilan surga dengan sangat cepat. Qin Fei Yang sangat kuat sejak awal, dan ada juga ras iblis darah, yang bahkan lebih menakutkan daripada Qin Fei Yang. Pada akhirnya, dia dan para naga lah yang menjadi target Qin Fei Yang. Lucu sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka sengaja memasang jebakan ini dan mengumumkan kepada publik bahwa neraka adalah raja neraka. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Qin Fei Yang. Tetapi di sisi lain, bukankah Qin Fei Yang juga menunggu kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka? Kontes ini. Baik dia dan ketua Master Pavilion, maupun Ye Zhong dan para naga, mereka semua telah kalah total. Cepatlah putuskan. Kata Qin Fei Yang. Kaisar binatang mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, matanya dipenuhi kesedihan. Bagaimanapun, dia adalah orang penting di dunia kuno. Sekarang, dia benar-benar dipaksa sedemikian rupa oleh seorang junior. Bersedia. Dia jelas tidak mau menerimanya. Kalau orang hebat sepertinya menyerah pada junior, bagaimana dia bisa punya muka di masa depan? Aku tahu sulit bagimu untuk menelan harga dirimu, tetapi hanya ada satu jalan di depanmu. Anda tidak punya pilihan. Jangan terlalu memikirkan harga dirimu. Apa yang kamu pedulikan mungkin tidak berharga di mata orang lain. Wang Ming mencibir. Diam. Sekalipun aku dalam kondisiku saat ini, aku tetap bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang sepertimu. Kaisar binatang berteriak dengan marah. Seseorang seperti aku. Secercah kekejaman langsung merayapi wajah Wang Ming. Dulu Kaisar binatang bersikap sombong di depannya adalah hal yang wajar, tapi sekarang setelah menjadi tawanan, dia malah berani bersikap sombong. Ledakan. Aura pembunuh yang mengerikan meraung keluar dari tubuh Wang Ming. Aku juga ingin tahu, orang seperti apakah aku di matamu sebelumnya. Yang Li juga menatap dingin ke arah Kaisar binatang. Cara terbaik menghadapi orang keras kepala adalah dengan membunuh mereka secara langsung. Raja Hantu juga berbicara pada saat ini. Dia melangkah maju dan mendarat di samping Qin Fei Yang, aura pembunuhnya mengepul keluar. Sang Kaisar binatang bergidik. Dia menatap Wang Ming, lalu Yang Li, lalu Raja Hantu, lalu Sigila dan Qin Fei Yang. Wang Ming, Yang Li, selain Raja Hantu. Bahkan Sigila dan Qin Fei Yang mungkin cukup untuk membuatnya mati secara tragis. Dia juga tahu sedikit tentang karakter Qin Fei Yang. Jika dia tidak menyerah, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Siapa yang dapat menolongnya? Tetapi kesulitan yang dialaminya saat ini adalah dia tidak bisa berteriak minta tolong. Saya. Kaisar binatang mengepalkan tangannya dan melihat niat membunuh yang perlahan muncul di wajah Qin Fei Yang. Pada akhirnya, dia perlahan menundukkan kepalanya dan mendesah. Saya tunduk. Qin Fei Yang tersenyum. Sigila pun tersenyum. Meskipun Kaisar binatang telah terluka parah, dia tetap merupakan salah satu ancaman terbesar mereka. Sekarang setelah Kaisar binatang menyerah, ancaman ini tentu saja hilang. Di sisi lain. Di masa depan, dia akan menjadi ancaman bagi naga. Qin Fei Yang berkata, kalau begitu keluarlah dari tubuh orang ini. Sang Kaisar binatang mendesah. Cahaya dewa merah menyala melesat keluar dari atas kepalanya, itu adalah kilin api. Inilah jiwa Kaisar binatang. Qin Fei Yang membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel perbudakan pun muncul. Jangan melawan. Desir. Dengan itu, segel perbudakan menyapu ke arah jiwa. Wang Ming, Yang Li, dan Raja Hantu semuanya menonton dengan penuh rasa ingin tahu dari samping. Bagaimana Kaisar binatang berani melawan? Sangat cepat. Segel perbudakan mengendalikan jiwa Kaisar binatang. Mulai sekarang, panggil aku Tuan Muda. Qin Fei Yang menatap Kaisar binatang saat berbicara, lalu menatap Wang Ming dan Sigila. Dan kalian berdua, jangan panggil aku Tuan Muda juga. Hem. Mereka bertiga menatapnya dengan curiga. Karena sekarang, kalian adalah bawahanku. Kesetiaan kalian adalah untukku, bukan untuk istana pembunuh naga. Kata Qin Fei Yang. Dipahami. Wang Ming dan Sigila mengangguk. Qin Fei Yang menatap Kaisar binatang lagi. Kaisar binatang mendesah tak berdaya dan mengangguk. Mengerti. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menoleh ke Raja Hantu. Raja Hantu Senior, Kaisar binatang perlu merekonstruksi tubuh dan jiwanya. Bisakah Anda membiarkannya naik ke tingkat kedua? Tentu saja. Raja Hantu mengangguk. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih dan menatap Kaisar binatang buas. Susunan waktu di tingkat kedua adalah 500 tahun per hari. Hargai kesempatan ini. Ya. Sang Kaisar binatang mengangguk sambil menunduk sedikit. Jangan terlihat enggan. Anda akan mendapat banyak manfaat jika mengikuti saya. Qin Fei Yang melirik Kaisar binatang dengan acuh-ta'acuh, lalu mengangguk ke arah Raja Hantu. Dengan lambayan tangannya, Kaisar binatang menghilang dari kota kuno. Tuan Muda, bagaimana dengan kami? Yang Li dan aku mengikutimu sebelum bis venerable. Kalian tidak boleh melupakan kami hanya karena kultivasinya lebih kuat dari kami. Wang Ming dan Yang Li menatap Qin Fei Yang dengan mengjilat. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, Jangan khawatir. Kamu tidak akan tertinggal. Terima kasih, Tuan Muda. Keduanya membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Lagi pula, Qin Fei Yang memiliki 10 artefak dewa yang menentang surga seperti busur dewa matahari terbenam. Dia pasti tidak akan mampu menggunakan begitu banyak senjata dewa sendirian. Lalu, apa yang harus mereka lakukan? Tentu saja, mereka harus membaginya dengan bawahannya. Bagi para ahli di level mereka, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menarik perhatian mereka, kecuali artefak dan teknik yang menantang surga. Kalau tidak, mereka tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk datang ke neraka. Mereka hanya ingin mencoba peruntungan mereka. Sekarang setelah mereka mengikuti Qin Fei Yang, mereka pasti memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata dewa di masa depan. Saat membayangkan akan memiliki senjata dewa milik mereka sendiri di masa depan, mereka tak dapat menahan rasa gembira. Raja Yu memandang Yang Li dan Yang Li, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, dengan bantuan kaisar binatang dan Yang Li, kamu seharusnya memiliki peluang yang lebih baik untuk mengalahkan naga ketika kamu kembali ke Tiongkok. Ya, Qin Fei Yang menganggup dan berkata, tapi kita tidak boleh lengah. Bagaimanapun, para naga masih memiliki dewa naga yang menakutkan dan senjata ilahi berdaulat. Senjata ilahi yang berdaulat? Orang tua berpakaian merah darah itu terkejut. Raja Yu menatap Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kau sudah melihat senjata ilahi berdaulat itu? Tidak. Namun saya telah melawannya dari jarak jauh. Kata Qin Fei Yang. Seberapa kuatnya? Raja Anda bertanya. Sangat kuat. Ambil contoh senjata dewa. Senjata itu tidak bisa menahan sama sekali. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Begitu kuat. Raja Yu terkejut. Aku ingat saat itu, aku punya lebih dari selusin senjata dewa, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghalangi satupun cahaya pedang dari senjata dewa berdaulat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Senjata ilahi berdaulat sebanding dengan senjata ilahi berdaulat. Tentu saja, senjata ilahi tidak dapat menandinginya. Orang tua berpakaian merah darah itu mencipir. Qin Fei Yang melirik lelaki tua itu dan berkata, kamu tahu banyak. Tentu saja. Dulu, lelaki tua ini setidaknya merupakan ahli alam mayat hidup puncak. Orang tua berpakaian merah darah itu tersenyum bangga. Pria sejati tidak membanggakan prestasi masa lalunya. Pernahkah kau mendengarnya? Lagi pula, kau sangat kuat, tapi kau masih kalah dari dewa naga. Orang gila itu tiba-tiba berkata dengan nada meremehkan. Anda. Ekspresi lelaki tua berpakaian merah darah itu membeku, lalu dia melotot marah ke arah matman. Apa? Kau ingin memilikiku? Sebaiknya kau menyerah saja. Sekarang, kau tidak hanya memiliki mutiara ilahi penahan jiwa, tetapi kau juga memiliki menara setan darah. Bahkan jika aku berdiri di sini dan membiarkanmu merasukiku, kau tidak akan bisa melakukannya. Kata orang gila itu dengan nada meremehkan. Orang tua berpakaian merah darah itu sangat marah. Kinfei yang berkata lewat telepati, berikan muka pada Raja Senior Yu dan berhentilah bicara. Jika bukan karena Raja Yu, aku akan menggunakan menara iblis darah untuk menghajarnya. Dia hanya tinggal jiwa ilahinya saja, dan dia masih saja sombong. Orang gila itu berpikir dalam hatinya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu dan berkata, sekarang kekuatan lembah jatuh telah menghilang, bisakah kau pergi? Hmm. Orang tua berpakaian merah darah itu tertegun. Itu benar. Karena kekuatan yang menyelubungi lembah jatuh telah lenyap, maka dia bisa meninggalkan lembah jatuh juga, kan? Jika Kinfei yang tidak mengingatkannya, dia tidak akan menyadarinya. Suara mendesing. Setelah sadar kembali, lelaki tua berpakaian merah darah itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari lembah jatuh. Rajayu menatap punggung ayahnya, lalu menatap Kinfei yang dan si gila. Ia tersenyum dan berkata, terima kasih. Ini karena dia tahu bahwa Kinfei yang dan si gila sedang memberinya muka dan tidak membanta ayahnya. Mengapa kamu berterima kasih padaku padahal kita berteman? Lagi pula, kalau bukan karena bantuan senior, bagaimana kita bisa menembus tahap awal secepat ini? Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, berikan saja kami kota kuno Rajayu. Orang gila itu menyeringai. Hah! Kinfei yang tercengang. Sang raja hantu pun menatap orang gila itu dengan ekspresi tertegun. 2700. Ada apa dengan reaksi sebesar itu? Aku hanya bercanda. Frenzy menatap mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Rajayu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kota kuno Rajayu adalah ibu kota ras iblis darahku. Kota itu sangat penting bagi ras iblis darahku. Mustahil bagi raja ini untuk memberikannya kepada siapapun, tapi berbicara tentang ini. Rajayu terdiam, menundukkan kepala, dan berpikir keras. Apa yang salah? Kinfei yang dan Frenzy menatapnya dengan curiga. Rajayu melambaikan tangannya dan sebuah kotak besi tertutup muncul. Ia tersenyum dan berkata, aku bisa memberikan ini kepadamu. Ini mata Frenzy berbinar. Karena kotak besi itulah yang dilihatnya di lantai dua istana. Pada waktu itu, Serigala bermata putih sangat menginginkannya. Karena Rajayu secara pribadi telah mengatakan bahwa ada artefak yang menentang surga di dalamnya. Yezong dan berbagai naga leluhur telah membayar harga yang sangat mahal untuk merebut kotak besi ini. Tapi sekarang, Rajayu akan memberikannya kepada mereka secara gratis. Jika berbagai naga leluhur mengetahui hal ini, bukankah mereka akan muntah darah karena marah? Pokoknya, benda ini tidak berguna di neraka, jadi sebaiknya aku memberikannya padamu. Saat tiba saatnya bertarung dengan naga, itu juga dapat membantumu. Rajayu tersenyum. Artefak yang menantang surga bagaikan mainan yang tidak berharga, diberikan begitu saja kepada orang lain. Qin Fei Yang dan Frenzy tidak berdiri dalam upacara. Mereka mengambil kotak besi itu dan mengucapkan terima kasih sebelum menyimpannya. Jika mereka ingin mengalahkan naga, mereka memang perlu memperkuat kekuatan mereka sendiri. Dan artefak yang menantang surga tidak diragukan lagi adalah cara yang tercepat dan paling efisien. Adapun susunan waktunya. Rajayu merenung sejenak dan menoleh kekejauhan. Melihat lelaki tua berpakaian merah darah itu belum kembali, dia berkata dengan suara rendah, sebenarnya, menara setan darah juga memiliki susunan waktu. Hah! Qin Fei Yang terkejut. Frenzy menganggup dan berkata, menara iblis darah memang memiliki susunan waktu. Bagaimana Anda tahu? Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Omong kosong. Lantai sepuluh menara setan darah sebelumnya ada di tanganku. Tentu saja aku tahu. Hanya saja di masa lalu, rentang waktu ini hanya bertahan selama satu hari hingga setengah tahun. Kata Frenzy. Satu hari dan setengah tahun. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa. Itu karena lantai sepuluh menara iblis darah telah dipisahkan, dan efeknya telah sangat berkurang. Menurut pengetahuan raja ini, rentang waktu menara iblis darah dalam keadaan lengkapnya adalah 2.000 tahun per hari. Kata Yu Wang. Apa-apaan. 2.000 tahun dalam satu hari. Qin Fei Yang dan Qin Hao Dong tercengang. Sebenarnya itu empat kali lebih cepat dari time arai kota kuno. Jika dia berkultivasi di menara iblis darah di masa depan, bukankah dia akan mampu menerobos alam kecil dalam dua atau tiga bulan? Qin Fei Yang menoleh ke arah Sigila dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Sigila, tolong jaga aku di masa lalu. Jika kamu iri, katakan saja. Jangan sembunyikan. Orang gila itu meringis. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Jangan terlalu cepat senang. Ras iblis darah belum dalam kondisi yang sempurna. Raja Yu menatap Sigila dan berkata, tidak lengkap. Orang gila itu menatap Raja Yu dengan bingung. Qin Fei Yang juga tampak terkejut. Bukankah level ke-10 sudah menyatu dengan Blood Demon Tower? Kenapa belum selesai? Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan Raja ini. Kalian harus menemukannya sendiri secara perlahan. Raja Yu berkata secara misterius. Apakah kamu tidak membuat kami penasaran? Katakan saja kepada kami secara langsung. Kata orang gila. Raja Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun belum lengkap, susunan waktu ras iblis darah saat ini juga seharusnya 500 tahun per hari. Begitu besarkah perbedaannya? Orang gila itu tertegun. Dalam. Karena kita masih membutuhkan dua hal lagi untuk melengkapi menara setan darah. Raja Yu mengangguk. Tidak bisakah aku memohon padamu? Katakan padaku, apa yang terlewatkan oleh kita? Dimana kedua benda ini sekarang? Aku akan pergi dan mengambilnya sekarang. Suasana hati orang gila saat ini bagaikan semut di wajan panas. Sangat tidak mengenakan. 2000 tahun per hari, 500 tahun per hari. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Lagi pula, tidak peduli siapapun orangnya, mereka pasti akan memilih rentang waktu 2000 tahun per hari. Ini. Raja Yu ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, aku tidak bisa berkata banyak. Aku hanya bisa mengatakan bahwa tempat itu jauh, tetapi juga tepat di depanmu. Apa-apaan. Orang gila itu tertegun. Jauh tapi juga tepat di depan anda. Kamu pasti bercanda. Kinfei yang juga cukup terkejut dengan jawaban Raja Yu. Menjauh. Cakrawala tak berujung. Siapa yang tahu apa yang ada di sana? Tepat di depan anda. Kalimat ini bahkan lebih tidak dapat dipahami. Karena di hadapannya hanya ada si gila, Raja Yu dan dirinya sendiri. Tindakan Raja Yu yang membuat mereka tetap penasaran benar-benar tak terduga. Orang gila itu pun menyerah. Raja Yu jelas tidak ingin mengatakannya. Tidak ada gunanya memaksanya. Suara mendesing. Segera. Orang tua berwarna merah darah itu kembali. Ayah, bagaimana? Raja Yu menatap lelaki tua berwarna merah darah itu dan bertanya dengan gugup. Aku bisa meninggalkan lembah jatuh. Orang tua berwarna merah darah itu menganggup dan berkata dengan gembira, Akhirnya aku bebas. Mendengar hal itu, Raja Yu pun ikut girang bukan kepalang. Jangan terlalu cepat senang. Berhati-hatilah. Saat Dewa Naga turun suatu hari nanti, dia akan menindasmu lagi. Orang gila itu tiba-tiba menuangkan seember air dingin padanya. Anda. Lelaki tua berwarna merah darah itu melotot ke arah matman. Apakah ini yang dimaksud dengan, tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing? Hmm. Orang gila itu mendengus dingin. Sebenarnya, dia tidak dapat disalahkan karena bersikap icik. Dia telah dirasuki dua kali berturut-turut. Tidak seorang pun akan bisa menerima ini begitu saja. Sudah merupakan hal yang baik bahwa dia tidak membunuh lelaki tua berwarna merah darah itu. Ayah, kakak gila. Kita semua berteman. Jangan banyak bicara. Jangan sakiti persahabatan kita. Rajayu menatap mereka berdua tanpa daya. Teman-teman. Apakah dia layak? Orang tua berwarna merah darah itu mencipir. Aku tidak layak, tapi aku tidak mau berteman denganmu. Si gila pun memasang ekspresi meremehkan. Siapa yang kau sebut orang tua? Orang tua berwarna merah darah itu menggertakkan giginya. Kamu, terus kenapa? Orang gila itu memasang ekspresi provokatif di wajahnya. Lelaki tua berwajah merah darah itu menatap matman dengan muram. Seolah-olah dia tidak sabar untuk menguliti matman hidup-hidup. Laozi suka melihat ekspresi marah namun tak berdaya darimu. Sudut bibir matman melengkung ke atas. Baik, baik, baik. Orang tua ini mengaku kalah. Namun jangan cepat berpuas diri. Pertarungan antara kamu dan para naga akan meletus cepat atau lambat. Aku harap kamu masih bisa bersikap sombong seperti sekarang. Orang tua berwarna merah darah itu mencibir dingin. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sebaiknya kau pikirkan cara menghadapi penindasan selanjutnya dari Dewa Naga. Kali ini, berkat kami, kau bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Bagaimana dengan lain kali? Mari kita lihat siapa yang dapat membantu anda. Kata orang gila itu acuh tak acuh. Lelaki tua merah darah itu berkata dengan marah, jangan menyanjung dirimu sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kaka, lihat. Tidak tahu terima kasih, membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Begitulah orang-orang seperti dia. Orang gila itu memandang Kin Feiyang dan berkata. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Raja Yu pun memasang ekspresi tak berdaya. Itu semua sudah berlalu. Apa yang perlu diributkan? Hal itu sama bagi yang tua maupun yang muda. Tidak ada akhirnya. Sakit kepala. Raja Yu berkata, Saudara Kin, mengapa kita tidak mencarinya juga? Mencari apa? Kin Feiyang curiga. Tentu saja untuk mencari harta karun. Raja Yu menyeret Kin Feiyang dan pergi, meninggalkan si gila dan lelaki tua berwarna merah darah itu saling menatap. Raja Senior Yu, apakah kamu tidak takut mereka akan bertarung jika kita pergi begitu saja? Kin Feiyang menatap Raja Yu dengan bingung. Itulah sebabnya saya memberi mereka kesempatan untuk berjuang sepuasnya dan melampiaskan rasa frustrasi mereka. Raja Yu menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang tidak dapat menahan tawa. Raja Mudayu, aku ingat kamu pernah mengatakan bahwa tidak ada aturan di neraka Raja Neter di masa lalu. Ya, itu adalah aturan dan batasan yang ditetapkan oleh Dewa Naga setelah ayahku ditekan. Semua makhluk di neraka Raja Neter tidak dapat menerobos ke alam abadi. Raja Yu mengangguk. Lalu, apakah ada tanda di tubuhmu di masa lalu? Bisakah kau memanggil kekuatan matahari jahat dan bulan jahat? Kin Feiyang bertanya. Kami, Blood Demon, selalu punya tanda, dan itu bawaan. Dengan tanda itu, kita secara alami dapat memanggil kekuatan matahari jahat dan bulan jahat. Namun, binatang buas di neraka Raja Neter tidak memiliki tanda apapun di masa lalu. Kata Raja Yu. Itu aneh. Tanda setan darah benar-benar berbeda dari tanda binatang buas. Kamu lahir dengan tanda itu. Tanda binatang itu muncul karena aturan dan batasan. Pada akhirnya, kamu harus memiliki tanda yang sama persis dengan binatang buas itu. Oleh karena itu, basis kultivasi anda bisa jadi terbatas. Kin Feiyang mengerutkan kening. Saya tidak yakin tentang itu. Momong-momong, semenjak peraturan dan larangan itu muncul, tak satupun dari kita, para blood demon, bisa melangkah ke alam abadi. Contohnya, saya telah terperangkap di alam puncak sembilan surga selama 50 ribu hingga 60 ribu tahun. Jika aku bisa menerobos, aku akan menerobos dengan bantuan susunan waktu, kata Raja Yu. Kata Raja Yu. Itu benar. Kin Feiyang mengangguk. 50 ribu hingga 60 ribu tahun, ditambah rentang waktu 500 tahun per hari, itu akan menjadi 10 miliar tahun. 10 miliar tahun. Bahkan orang dengan bakat rata-rata pun dapat menerobos ke alam abadi selama ia memiliki umur yang panjang. Saya sudah menyerah. Raja Yu melambaikan tangannya. Menyerah. Gumam Kin Feiyang. Jika dia jadi dia, dia mungkin akan menyerah juga. Bagaimanapun, siapapun akan merasa putus asa menghadapi kutukan seperti itu. Setelah merenung sejenak, Kin Feiyang menghentikan langkahnya, menatap Raja Yu, dan berkata, Senior, sejujurnya, aku sangat khawatir tentang sesuatu. Apa itu? Raja Yu menoleh dan menatapnya dengan curiga. Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Dewa Naga kepadaku beberapa waktu lalu? Dia bilang aku tidak boleh ikut campur dalam urusan Blood Demons. Dia juga mengatakan agar aku tidak menyesalinya di kemudian hari dan agar aku menjaga diriku sendiri. Apa yang dia maksud? Kin Feiyang mengerutkan kening. Dia punya firasat bahwa Dewa Naga sedang mengisyaratkan sesuatu. Raja Yu mengingatnya dengan saksama. Dewa Naga tampaknya telah mengucapkan kata-kata ini. Tetapi dia tidak mengerti. Mengenai hal ini, saya khawatir Anda hanya bisa bertanya pada Dewa Naga. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyakitimu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bahkan bisa bersumpah demi nyawaku sendiri. Kata Raja Yu. Tidak perlu, tidak perlu. Kin Feiyang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku masih percaya pada karakter Raja Senior Yu, tapi... Pada saat ini, Kin Feiyang terdiam sejenak, tampak sedikit ragu-ragu. Raja Yu mengamati Kin Feiyang sejenak lalu bertanya, apakah kau berbicara tentang ayahku? Ya. Kin Feiyang mengangguk, menatap Raja Yu, dan berkata, Senior, jangan marah. Sejujurnya, aku tidak begitu percaya pada ayahmu. Terima kasih telah menonton!